Chen Lang, gunakan teknik pemecah gelombang pemisah air untuk menghancurkan penghalang air sejati ini. Setelah kamu berhasil, aku akan mengajarimu teknik sejati air hitam. Sebelum Nenek Sui selesai berbicara, dia mendengar suara tawa. Zhang Fan menoleh dan melihat bahwa itu adalah Sui Ningbing. Tuan Sui, Nenek Sui, ajari orang-orang teknik air hitam sejati. Apakah Anda sendiri mengetahuinya? Benar-benar lelucon. Zhang Fan bukan satu-satunya yang menoleh untuk melihat. Kata-kata Sui Ningbing menarik perhatian semua orang. Bahkan Ling Fengqiao menoleh untuk melihatnya. Sui Ningbing benar-benar tidak seperti biasanya. Kebekuan di wajahnya telah menghilang dan kata-katanya tajam. Meskipun dia berbicara tentang Tuan Sui dan Nenek Sui, tatapan provokatifnya tidak pernah meninggalkan wajah Ling Fengqiao. Teknik air hitam sejati. Ketika mendengar ini, jantung Zhang Fan berdebar kencang. Dia sudah tahu bahwa ketiga Grandmaster Formasi Inti berasal dari sekte yang sama dan teknik mereka semua memiliki jejak air hitam. Misalnya, Ki Iblis Hitam milik Sir Sui dan Granny Sui serta seni ilahi es hitam milik Sui Ningbing semuanya terkait erat dengan air hitam. Ngomong-ngomong, hanya seni ilahi Ling Fengqiao yang merupakan air hitam sejati. Itu pasti teknik sejati air hitam yang dibicarakan Nenek Sui dan Sui Ningbing. Sui Ningbing, jika kau ingin membuat masalah, pergilah cari si tua aneh Ling. Jangan menyeretku ke dalamnya. Jika tidak, Ki Iblis Hitamku tidak akan terlihat. Aku mungkin harus membiarkanmu mencicipinya. Sui Ningbing jelas tahu siapa yang dimaksud Nenek Sui, jadi dia tidak terlalu marah. Dia hanya mengetukkan tongkatnya ke tanah dan berkata dengan nada sinis. Huff. Sui Ningbing tidak ambil pusing padanya dan menatap Ling Fengqiao dengan penuh kebencian. Pasti ada cerita di antara keduanya. Yang aneh adalah Ling Fengqiao tampaknya sama sekali tidak menyadari kebencian Sui Ningbing. Dia berkata dengan tenang, penghalang air sejati ini dibentuk oleh leluhur iblis hitam menggunakan kekuatan mata air hitam. Penghalang ini sepenuhnya menyelimuti seluruh pecahan dunia dan merupakan satu-satunya cara untuk memasuki tempat peristirahatan leluhur iblis hitam. Dulu, saat guru kita datang, dia tidak punya pengalaman atau persiapan apapun. Dia menggunakan harta karun ajaib untuk menyerbu masuk. Baik kekuatan spiritual maupun tubuhnya sangat terkuras. Dengan bantuan sahabat kecil Chen Lang kali ini, kita bisa terhindar dari masalah. Begitu suara Ling Fengqiao jatuh, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan aliran air hitam muncul dari udara tipis. Aliran itu langsung mengalir keluar dan mengenai penghalang air asli, menyebabkan cipratan yang tak terhitung jumlahnya. Serangannya datang tanpa peringatan. Saat air hitam itu memercik, entah itu Lord Sui, Lady Sui atau Suen Ningbing, mereka semua meraih debu di sekitar mereka dan menghindar ke samping. Melihat mereka, tampaknya mereka sangat takut dengan air hitam itu. Zhang Fan tidak perlu mundur. Dia berdiri di samping Ling Fengqiao. Begitu air hitam itu terciprat kembali, air itu ditangkap oleh kekuatan tak terlihat bahkan sebelum bisa mendekatinya. Air itu berubah menjadi pita sutra hitam yang menyelimuti tubuh Ling Fengqiao. Zhang Fan sudah menduga betapa mengerikannya air hitam itu saat dia tiba di muara mata air hitam itu. Oleh karena itu, meskipun Tuan Sui, Sui Po dan yang lainnya bereaksi sedikit keras, itu bukan di luar dugaannya. Apa yang sebenarnya dia pedulikan adalah perubahan yang terjadi pada penghalang air asli di akibat serangan Ling Fengqiao. Dengan air hitam dan penghalang air asli sebagai pusatnya, lapisan-lapisan riak muncul. Kemudian, seperti titik-titik tinta, penghalang air asli yang besar itu tampak ditutupi oleh lapisan tirai hitam. Dalam sekejap, warnanya berubah dan menjadi hitam pekat. Tidak hanya menyembunyikan pemandangan di dalamnya, tetapi bahkan memantulkan sosok orang-orang di depannya. Warna hitam pekat ini bahkan lebih hidup daripada tinta, dan bahkan lebih pekat dan murni daripada malam. Bahkan air hitam yang menutupi tanah tampak sedikit kurang pekat daripadanya. Ketika keduanya dibandingkan, air hitam yang diaktifkan Ling Fengqiao sebenarnya tampak agak pucat. Jauh lebih tidak dalam dan menakutkan daripada penghalang air asli yang langsung menunjukkan bahwa ia dapat menelan segalanya. Ini adalah penghalang air sejati, yang dibentuk oleh esensi mata air hitam. Sahabat kecil Chen Lang, kamu harus berhati-hati. Meskipun kata-kata Ling Fengqiao adalah peringatan, matanya tidak melihat ke arah Chen Lang. Sebaliknya, dia menatap tajam ke penghalang air asli, seolah-olah dia tenggelam dalam kenangan yang tak ada habisnya. Zhang Fan mengikuti tatapannya dan tak dapat menahan diri untuk berpikir. Saat itu, para tetua mereka, Grandmaster Formasi Inti, telah menyerbu ke dalam penghalang air sejati. Dilihat dari kengerian yang mereka alami tadi, kerugian yang mereka derita jelas bukan hanya konsumsi daya spiritual dan luka ringan seperti yang dikatakan Ling Fengqiao. Teknik macam apa yang dimiliki Chen Lang ini untuk menembus penghalang air asli? Zhang Fan melemparkan pandangan bingung kepadanya, hanya untuk melihat bahwa wajah Chen Lang pucat pasi dan dia tampak ragu-ragu. He he, anak ini akan mendapat masalah. Suara sombong pendetaku langsung terdengar dalam pikiran Zhang Fan. Ku tahu, apakah kamu tahu sesuatu? Wajah Zhang Fan tanpa ekspresi saat dia bertanya melalui telepati. Seni membelah dan memecah gelombang, saya pernah mendengar tentang teknik ini. Ini awalnya adalah teknik lansensis Hui di Kinshou. Aku tidak tahu bagaimana teknik ini bisa jatuh ke tangan bocah Chen Lang ini. Aku tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak. Pendetaku berkata dia tidak tahu, tetapi dari nada suaranya, jelas bahwa dia menganggap anak ini tidak beruntung. Tanpa menunggu Zhang Fan bertanya lagi, dia melanjutkan, seni membelah dan memecah gelombang dikenal sebagai teknik nomor satu untuk memecahkan air. Baik itu kekuatan langit dan bumi atau teknik elemen air, di bawah seni membelah dan memecah gelombang, semuanya adalah lelucon. Hem, sehebat itukah? Mendengar ini, Zhang Fan mengangkat alisnya dan diam-diam terkejut. Teknik ini adalah musuh bebuyutan hampir semua kultifator elemen air. Teknik ini sangat kuat. Tetapi mengapa nada bicara ku tahu terdengar sangat aneh? Sayangnya, teknik ini memiliki kelemahan besar. Jika bukan karena ini, klansensis Hui tidak akan terputus. Mereka hampir tidak dapat menemukan ahli waris. Seni membelah dan memantulkan gelombang hanya dapat digunakan tiga kali dalam hidup seseorang. Setelah menggunakannya lebih dari tiga kali, mereka pasti akan mati. Bahkan dewa pun tidak dapat menyelamatkan mereka. Itu belum semuanya. Yang lebih mengerikan adalah setiap kali digunakan, sepertiga dari umur pengguna akan terpotong. He he, tidak peduli apapun tingkat kultifasinya, apakah itu pemurnian ki atau tahap jiwa baru lahir? Itu sama saja. Itu adalah sepertiga dari umur seseorang. Semakin kuat kultifasinya, semakin mengerikan harga untuk menggunakannya. Begitu pendetaku selesai berbicara, ekspresi aneh muncul di wajah Zhang Fan. Ternyata ada teknik yang mengerikan di dunia ini. Dunia ini benar-benar penuh dengan hal-hal aneh. Ketika dia menatap Chen Lang, dia tidak dapat menahan rasa kasihan di matanya. Pantas saja wajah anak ini pucat pasti seperti hantu. Itu tidak cukup untuk menggambarkannya sebagai duka. Ternyata harganya sangat mahal. Kultifasinya secara alami tidak dapat disembunyikan dari Zhang Fan. Kultifasinya tidak tinggi atau rendah, tetapi berada di atas tahap tengah alam dasar. Rentang hidupnya setidaknya sekitar 200 tahun. Sekarang, lebih dari 60 tahun rentang hidupnya telah hilang. Lebih dari 60 tahun. Bahkan jika itu adalah seorang kultifator abadi, berapa banyak waktu 60 tahun yang bisa mereka sia-siakan. Dengan waktu 60 tahun ini, mungkin tidak ada harapan baginya untuk mencapai golden core completion. Kerugiannya tidak sedikit. Teknik air hitam yang mana? Omong kosong. Bisakah itu dibandingkan dengan umur 60 tahun? Bocah ini bisa dianggap orang yang tidak beruntung. Zhang Fan sangat setuju dengan perkataan ku tahu. Tidak peduli seberapa bagus suatu teknik, itu hanya berguna jika seseorang masih hidup untuk mempraktikannya. Dibandingkan dengan rentang hidup 60 tahun dan kemungkinan mencapai golden core completion, teknik sejati apapun adalah omong kosong. Tidak heran Tuan Sui dan Nenek Sui tidak memaksa Chen Lang untuk memberitahu mereka seni membelah air dan memecah gelombang, tetapi ingin dia melakukannya sendiri. Mungkin, mereka enggan menyerahkan sepertiga dari umur mereka. Lebih jauh lagi, melihat wajah-wajah tua mereka, jika mereka menggunakan seni membelah air dan memecah gelombang sekali, umur mereka mungkin akan habis dan mereka akan langsung mati. Dari sini, dapat dilihat bahwa Chen Lang kemungkinan besar dipaksa untuk datang. Apa itu teknik air hitam sejati? Itu hanya kepura-puran. Hidupnya mungkin ada di tangan seseorang dan dia tidak punya pilihan lain. Ketika Zhang Fan mendengarkan penjelasan kutau tentang metode sejati pembelah air dan pemecah gelombang, Chen Lang tampak sedang berjuang dalam hatinya. Pada akhirnya, di bawah tatapan dingin suipo yang berangsur-angsur berubah, dia menggertakkan giginya dan melangkah ke depan penghalang air sejati. Di bawah tatapan mata orang banyak, Chen Lang menarik nafas dalam-dalam dan tangannya langsung membentuk segel tangan misterius yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, sejumlah besar energi spiritual menyerbu dan perlahan mengembun di ujung jarinya. Akhirnya, berubah menjadi warna biru samar. Di bawah cahaya biru yang cemerlang, tangan Chen Lang membentuk bentuk bunga teratai dan tiba-tiba melesat keluar. Pada saat yang sama, dia berteriak. Terbelah dan begelombang. Membuka. Begitu kata, terbuka, keluar, seolah-olah kapak raksasa telah menebangnya. Seolah-olah kekuatan tak terlihat telah meledak dari dalam. Penghalang air sejati yang baru saja muncul di bawah serangan angin menderu dan air hitam tiba-tiba disingkirkan. Sedikit demi sedikit, inci demi inci, dari luar ke dalam, seolah-olah sutra dipintal dari kepompong. Lapisan demi lapisan, kepompong itu dibuka sedikit demi sedikit. Di dalam true water barrier, tampaknya ada gelombang yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak tanpa henti ke kedua sisi. Buka. Buka. Ketika kekuatan true water barrier untuk membelah air secara bertahap tidak dapat dilanjutkan, Chen Lang akhirnya berteriak lagi. Pada saat yang sama, uap air biru yang tak terhitung jumlahnya naik dari tubuhnya dan berguling ke telapak tangannya. Mereka berubah menjadi segel satu demi satu dan melesat keluar. Pada saat itu, Zhang Fan melihat dengan jelas bahwa saat uap air biru naik, wajah Chen Lang yang muda dan tampan berangsur-angsur menjadi hitam. Rambutnya, kulitnya, semua yang terlihat mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan. Seolah-olah pada saat itu, dia telah menua seratus tahun. Sesuai dengan yang diharapkan. Daoisku benar, harga serangan ini setidaknya enam puluh tahun umur. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menunjukkannya sejauh ini. Harganya besar, tetapi tenaganya juga besar. Di bawah serangan habis-habisan ini, penghalang air sejati tidak lagi memiliki perlawanan. Dengan suara, penghalang itu pecah. Seolah-olah retakan telah muncul di langit. Di sisi lain, aura yang sama sekali berbeda merembes keluar. Tebal, berat, kokoh, ada belas kasihan untuk memelihara semua makhluk hidup, ada keteguhan gunung yang tak tergoyahkan. Yuan Ki Bumi, Aura Bumi, Energi Spiritual Bumi. Di tempat yang dipenuhi uap air hitam dan berbagai jenis energi spiritual air lainnya, Yuan Ki Bumi ini terlihat sangat jelas. Seolah-olah warna yang berbeda telah menembus ke dalam air yang jernih dan langsung mewarnainya. Penghalang air sejati terus berubah antara biru dan hitam. Salah satu retakan pada penghalang membentang dari langit ke tanah, dan cahaya kuning muncul samar-samar. Di bawah True Water Barrier, itu seperti parit alami. Tidak peduli seberapa beriaknya air, parit itu tidak dapat menutup, meninggalkan bekas luka yang buruk di tubuhnya. Ayo pergi. Melihat ini, secerca kegembiraan melintas di wajah Ling Feng Xiao. Dengan teriakan keras, dialah yang pertama masuk. Tuan Sui, Nenek Sui, dan yang lainnya tidak tertinggal. Mereka langsung meninggalkan gelombang debu pucat dan berkeringat seperti hantu dan berubah menjadi cahaya yang mengalir saat mereka terbang masuk. Zhang Fan melirik Chen Lang dan melihat mata Chen Lang dipenuhi dengan kebencian. Kebencian ini tampaknya memiliki substansi. Seolah-olah semua air di dunia tidak akan mampu membersihkannya. Kebencian itu mengejar punggung Tuan Sui dan Nenek Sui. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Fan tidak ragu-ragu. Dengan menggoyangkan tubuhnya, dia menghilang. Hanya seberkas warna merah yang memasuki celah itu. 342. Di dalam penghalang air sejati, terdapat dunia yang benar-benar baru. Hem. Apa yang sedang terjadi? Zhang Fan mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Di luar True Water Barrier, samar-samar terlihat naik turunnya pegunungan di dalam layar air. Ada pegunungan yang bertumpuk satu di atas yang lain, dan atap bangunan bisa terlihat samar-samar. Namun jika dilihat sekarang, itu sama sekali tidak terjadi. Redup dan berkabut, inilah warna latar belakang seluruh dunia. Gelap dan penuh kekerasan, begitulah temperamen bumi. Tempat yang diinjaknya dilapisi batu-batu hitam dengan sedikit warna merah tua. Tempat itu seperti pulau terapung di langit kuning senja. Pulau terapung ini tidak hanya mengapung, tetapi juga ada lapisan film tipis yang menutupi seluruh pulau. Itu seperti sangkar besar yang memerangkap orang-orang di dalamnya. Setelah melihat sekeliling, Zhang Fan memfokuskan pandangannya ke depannya. Tidak jauh dari sana, Ling Feng Xiao dan yang lainnya berdiri dengan tenang. Perhatian mereka terpusat pada satu tempat di tengah. Di sana, sebuah panggung menjulang dari tanah. Panggung itu masih terbuat dari batu-batu merah tua. Di tengah panggung, ada tangga batu yang mengarah ke atas. Di puncak panggung, tidak banyak hiasan. Kelihatannya sangat kasar. Hanya ada panggung batu untuk sepuluh orang berbaring. Di atasnya, ada bola api hijau yang berkibar lembut tertiup angin. Tanpa disadari, siapapun yang melihat bola hijau ini tidak dapat menahan nafas. Seolah-olah mereka takut tidak sengaja menerbangkannya. Bang! Suara teredam terdengar di pulau terapung yang seperti sangkar ini. Semua orang menoleh dan menatap dengan marah. Zhang Fan juga mengikuti suara itu dan menoleh. Dia melihat Chen Lang berjuang untuk bangkit dari tanah. Keringat di wajahnya telah membasahi tanah dalam sekejap. Dia mengikuti kita masuk. Zhang Fan menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Dia bisa mengerti apa yang dipikirkan orang ini. Dia sudah membayar harga yang sangat mahal dan akan sangat disayangkan jika menyerah di tengah jalan. Dia hanya ingin mencoba peruntungannya. Apakah itu untung atau rugi? Itu adalah. Zhang Fan hanya meliriknya dan tidak melihat lagi. Dia bisa dengan jelas merasakan beberapa tatapan yang tertuju padanya. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah Ling Feng Xiao dan para master penyelesaian lainnya. Temanku, kami butuh bantuan Anda sekarang. Menoleh ke arah sumber suara, dia melihat Ling Feng Xiao tengah bicara santai sambil tersenyum di wajahnya. Pada saat ini, Du Ke Sui, Granny Sui dan dua Grandmaster formasi inti lainnya juga menarik pandangan mereka dari panggung batu dan memandang dengan mata berbinar. Tatapan ini tidak jauh berbeda dengan tatapan yang biasa ia gunakan untuk menatap Chen Lang. Satu-satunya perbedaan adalah tatapan ini jauh lebih panas. Saat tatapan itu menyentuh tubuh Chen Lang, seolah-olah akan terbakar. Mereka sangat mementingkan altar pengorbanan ini. Dalam sekejap, Zhang Fan sampai pada suatu kesimpulan. Ribuan pikiran berkelebat di benaknya, tetapi jawabannya tidak mengandung keraguan sedikitpun. Junior akan melayani Anda. Senior Ling, tolong jelaskan. Baiklah. Ling Feng Xiao membelai jenggotnya dan tersenyum. Dia berkata dengan santai, altar ini adalah altar sihir, dan bola api di atasnya adalah teknik kutukan nether. Altar sihir, teknik kutukan nether. Apa ini? Zhang Fan mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar kedua istilah ini. Seolah mengetahui keraguannya, Ling Feng Xiao berkata kepadanya, aku ingin tahu apakah kau pernah mendengar tentang para penyintas. Yang selamat. Ekspresi Zhang Fan membeku. Dia benar-benar pernah mendengarnya. Dia telah berada di dunia kultifasi bawah tanah selama beberapa tahun. Dia telah membaca banyak buku dan cerita dasar. Banyak di antaranya tentang, para penyintas, yang disebutkan Ling Feng Xiao. Mereka yang disebut sebagai penyintas sebenarnya adalah para pembudidaya pribumi dari dunia kultifasi bawah tanah. Ketika para kultifator Qin Zhou datang ke sini melalui susunan teleportasi, mereka adalah orang-orang pertama yang mereka temui, selain binatang buas di semua tempat. Para penyintas ini mampu bertahan hidup di dunia kultifasi bawah tanah, yang merupakan dunia binatang buas. Mereka memiliki keunikan tersendiri. Hanya saja mereka tidak menempuh jalur kultifasi. Mengenai hal-hal spesifik, Zhang Fan tidak tahu. Bagaimanapun, buku-buku yang bisa dihubunginya semuanya adalah barang-barang biasa yang muncul di pasaran. Ada kesenjangan besar antara mereka dan pengetahuan rahasia sekte yang sebenarnya. Selain itu, itu adalah hal yang tabu. Tampaknya sekte-sekte itu tidak mau berbicara lebih banyak tentang kekuatan supernatural para penyintas. Dia hanya tahu bahwa kekuatan supernatural mereka sebenarnya tidak lemah. Karena ideologi yang berbeda dan persaingan untuk sumber daya bertahan hidup, mereka juga bertarung dengan para kultifator. Meskipun mereka pada akhirnya dikalahkan dan sepenuhnya mundur dari panggung sejarah, mereka juga menyebabkan kerugian besar bagi para kultifator. Sihir, kekuatan supernatural para penyintas Para penyintas memiliki kelemahan fisik. Jika mereka tidak mempraktikkan keabadian, mereka tidak akan dapat hidup selamanya. Semakin kuat kekuatan supernatural mereka, semakin pendek pula umur mereka. Namun, kekuatan gaib mereka yang berupa ilmu sihir benar-benar menggemparkan. Saat mereka melakukannya, manusia dan hewan seringkali menghilang dalam radius ribuan mil. Altar di depan kita adalah tempat persiapan yang diperlukan bagi para penyintas untuk melakukan ilmu sihir. Panggung di atasnya digunakan untuk pengorbanan darah. Ling Fengqiao tidak bermaksud untuk berhenti. Dia terus menjelaskan. Meskipun dia tidak menjelaskan terlalu jauh, hal itu tetap membuat Zhang Fan memiliki pemahaman tertentu tentang apa yang disebut penyintas dan ilmu sihir. Pemorbanan, pemorbanan darah, kekuatan gaibnya lemah, tapi kekuatan gaibnya kuat. Sementara Zhang Fan tengah berpikir keras, penjelasan Ling Fengqiao berakhir. Api di altar adalah pemorbanan darah yang telah selesai. Satu-satunya yang tersisa adalah mengaktifkan ilmu sihir, teknik kutukan nether. Memikirkan bahwa Patriar Iblis Hitam juga telah mempraktikkan ilmu sihir. Sungguh bakat yang luar biasa. Seratus tahun yang lalu, para senior kami singgah di sini. Kami bahkan mempelajari tentang Yellow Sand Desolate Domain dari kata-kata yang ditinggalkan oleh Black Vien Patriar, kata Black Vien Patriar. Baiklah, kawan mudaku, sisanya terserah padamu. Gunakan kekuatan supernaturalmu untuk memusnahkan api ini saat api itu menyala. Maka semuanya akan baik-baik saja. Kalau tidak, semua orang akan mati tanpa tempat pemakaman. Di akhir kata-katanya, ekspresi Ling Fengqiao tiba-tiba menjadi serius. Bahkan tiga master tahap pembentukan inti lainnya tampak serius. Jelas, mereka sangat takut dengan teknik kutukan nether ini. Pada titik ini, Zhang Fan akhirnya mengerti alasan mengapa Ling Fengqiao mengundangnya ke sini. Teknik mantra netherworld ini mungkin menakutkan ketika kekuatannya dilepaskan sepenuhnya setelah diaktifkan, tetapi sebelum diaktifkan sepenuhnya, itu hanyalah bola api hantu dengan atribut yin demon. Sangat mungkin baginya untuk dimusnahkan oleh api lurus yang yang ekstrim. Ini juga merupakan rencana Ling Fengqiao dan yang lainnya. Ide ini tidak mungkin salah, tetapi mengapa mereka perlu menemukan seorang kultifator tingkat dasar yang juga memiliki api yang kuat. Sebenarnya, asal mereka menemukan master tahap formasi inti yang menguasai api, sekalipun apinya tidak terlalu istimewa, itu sudah cukup untuk mengatasi api ini. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah, namun dia mencibir dalam hati. Dengan melakukan ini, jelaslah bahwa mereka ingin membunuhnya. Jika mereka mengundang seorang master tahap pembentukan inti, mungkin sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Seorang kultifator tingkat dasar, bukankah dia akan tetap berada di bawah belas kasihan mereka? Huff, kita lihat saja. Zhang Fan menenangkan dirinya dan membuang semua pikiran yang mengganggu. Bagaimanapun, dia akan berhubungan dengan rahasia dunia yang rusak ini dan menemukan kuali perunggu. Teknik kutukan nether ini harus dipatahkan. Tidak masalah jika mereka menggunakannya sebentar. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Saya siap. Senior Ling, silakan mulai tekniknya. Zhang Fan tersenyum tipis. Ia mengumpulkan energi spiritualnya dan seluruh tubuhnya diwarnai dengan api emas dan merah. Untuk sesaat, ia tampak seperti dewa perang. Baiklah, semuanya tergantung padamu, adik kecil. Ling Feng Kiao tidak banyak bicara, dia melambaikan tangannya, air hitam mengalir keluar seperti naga hitam dan mendarat di altar. Kali ini, seakan-akan pilar langit telah dirobohkan. Seluruh langit dan bumi runtuh dan pulau terapung raksasa mulai berguncang hebat. Altar mulai retak inci demi inci. Dimulai dari tangga batu, ia mulai runtuh. Buah-buahan. Suara angin tiba-tiba muncul. Di atas altar, api tampak menyala. Api bergetar dan tiba-tiba membubung tinggi. Setelah terbang kurang dari tiga kaki, api itu membesar lebih dari sepuluh kali ukuran aslinya. Awalnya, api itu hanya sebesar kepalan tangan, tetapi sekarang, api itu sebesar semangka. Angin. Es. Air. Seolah-olah mereka memiliki semacam pemahaman diam-diam, saat api itu terbang setinggi tiga kaki, keempat master penyelesaian melakukan gerakan mereka pada saat yang sama. Dalam sepersekian detik, air hitam itu bagaikan gelombang raksasa, angin itu bagaikan naga yang menghisap air, dan es hitam itu bagaikan gunung es yang runtuh. Mereka semua mengelilingi api itu, tetapi seolah-olah mereka takut, mereka tidak ingin menyentuh api itu. Sebaliknya, mereka memancarkan kekuatan tak terlihat yang terus-menerus memampatkan ruang di sekitar api itu, mencegahnya meledak. Ini hanyalah tindakan yang bijaksana. Di bawah tekanan kekuatan gaib mereka berempat, orang dapat melihat dengan mata telanjang bahwa meskipun api mengerikan itu bermaksud untuk menyusut, api hijau pucat secara bertahap mengembun di tengahnya, dan teriakan samar-samar muncul. Jelaslah bahwa jika kebuntuan ini terus berlanjut, Ling Feng Kiao dan tiga orang lainnya tidak akan mampu mengendalikannya. Kemudian, seperti yang dia katakan, semua orang akan mati bersama. Inilah keajaiban teknik. Ling Feng Kiao jelas berada pada tahap lanjutan dari level penyelesaian dan tiga lainnya setidaknya berada pada tahap menengah dari level penyelesaian. Namun, mereka tidak memiliki cara untuk mengetahui tentang api yang sangat jahat ini. Dengan teknik unik mereka yang berdasarkan teknik air hitam sejati, bahkan jika mereka diberi harta atribut api tingkat atas seperti Suzaku Ben, itu tidak akan cukup untuk menghadapi api ini. Teman kecil. Kekuatan teknik kutukan nether ini jelas berada di luar dugaan mereka. Ling Feng Kiao tiba-tiba berbalik dan berteriak. Zhang Fan tidak berniat mencari masalah dengan mereka saat ini. Belum lagi dia masih harus mencari kuali perunggu nanti, bahkan jika dia mati bersama mereka, itu tidak akan sepadan. Kalau saja dia melewatkan momen ini, bahkan dengan teknik apinya, dia tidak akan mampu menahan api ini. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya, dan tiba-tiba terdengar suara seperti teriakan burung gagak. Setelah datang ke dunia bawah tanah ini, ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan dharmanya sepenuhnya dalam pertempuran. Dalam sepersekian detik, sebuah bayangan besar muncul. Kedua sayapnya membentang di langit dan berdiri dengan gagah di udara. Itu adalah kaisar iblis abadi, gagak emas berkaki tiga. Teknik macam apa ini? Ling Feng Kiao dan yang lainnya terkejut pada saat yang sama. Mereka tidak mengenali dharma. Zhang Fan tidak punya waktu untuk teralihkan. Kedua telapak tangannya seperti bunga teratai merah menyala. Bola-bola api terus-menerus muncul dari sepuluh jarinya. Ada kekuatan sejati matahari agung berwarna merah kemasan, api iblis gagak emas berwarna merah kehitaman, sumber api murni, dan api matahari emas yang terang-benderang. Hari ini, dengan kultivasi alam pembentukan fondasi sempurna miliknya, dia sudah dapat menggunakan dharma gagak emas berkaki tiga untuk mengumpulkan api matahari emas murni yang tersebar. Bahkan untuk melawan musuh, tetapi dapat digunakan sebagai inti dari api yang tak terhitung jumlahnya. Kaki. Teratai merah api pembersihan, adil dan jujur. Teratai merah terbang keluar. Ketika muncul lagi, teratai itu sudah terbang di bawah api dan perlahan-lahan mengelilinginya. 343. Teratai merah api pembersihan, dengan api matahari emas sebagai intinya, segala jenis api sebagai kerangkanya, dan asal mula api sebagai kelopaknya, perlahan-lahan menutup dan mengelilingi api nether yang dibentuk oleh mantra nether. Pada saat itu, awan gelap seolah menutupi bulan, atau matahari seperti dimakan anjing. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Semua api dan cahaya berkumpul menjadi satu titik. Di tengah, cahaya hijau gelap dan api kebenaran bertarung. Fiuh! Hampir di waktu yang bersamaan, saat Zhang Fan melancarkan gerakannya, keempat Grandmaster Formasi Inti perlahan menarik mantra mereka dan memperhatikan aksi Zhang Fan. Semenjak mereka mencapai alam pembentukan inti, mereka tidak pernah memberi begitu banyak perhatian kepada seorang kultifator alam pendirian fondasi. Zhang Fan tidak merasakan kemuliaan atau kewaspadaan apapun. Saat api nether bersentuhan dengan apinya, dia tahu mengapa Ling Feng Kiao dan yang lainnya begitu khawatir. Seni mantra netherworld ini sungguh mengesankan. Sebelum dapat melepaskan kekuatan penuhnya, ia telah berhadapan dengan api kebenaran milik Zhang Fan, yang dapat menahannya sepenuhnya. Namun, ia masih mampu menghadapi api kebenaran milik Zhang Fan tanpa jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Jika benar-benar meledak, seberapa mengerikankah itu? Tepat saat dia memikirkan hal ini, teratai merah api pembersih tiba-tiba bergetar hebat. Sentuhan cahaya hijau gelap samar-samar menembus, seolah-olah seluruh teratai akan meledak. Hah! Melihat ini, Zhang Fan tidak berani menahan diri lagi. Garis api tiba-tiba terbang keluar dari ujung jarinya dan terhubung dengan teratai merah api pembersihan, dan cahaya merah kemasan tiba-tiba meledak. Kekuatan asal api yang hampir tak terbatas mengalir keluar dari tubuhnya dan tanpa henti memasuki teratai merah api pembersihan. Kedua api itu menemui jalan buntu. Satu hijau tua, satu merah kemasan, satu internal, satu eksternal. Kedua api itu tiba-tiba menemui jalan buntu. Pada saat ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk mengutuk dalam hatinya. Ling Feng Kiao dan yang lainnya benar-benar meremehkan mantra Neter. Dia berani mengatakan bahwa di seluruh dunia, baik di permukaan maupun di bawah tanah, tidak lebih dari lima orang kultifator alam pendirian fondasi yang mampu melawan api Neter ini. Zhang Fan telah menggunakan Golden Sun Flame sebagai fondasi untuk membentuk Fire Cleansing Red Lotus. Pada saat ini, dia terus-menerus menarik energi asal api dari Nine Flame Dragon Pearl untuk melawan. Jika itu orang lain, bagaimana mereka bisa melakukannya? Ling Feng Kiao dan yang lainnya terlalu berhati-hati. Dalam keadaan normal, hanya seorang Grandmaster Formasi Inti yang mampu melawan api neraka yang dibentuk oleh teknik mantra neraka. Pada saat ini, mereka juga telah menemukan titik ini. Kemampuan ilahi api yang ditunjukkan Zhang Fan telah jauh melampaui harapan mereka, tetapi dari kelihatannya, itu tidak cukup stabil. Bola balik, jika mereka tidak berhati-hati, hasilnya adalah kematian semua orang. Untuk sesaat, wajahnya tidak bisa menahan pucat, dan penyesalan yang tak berujung menggelora dalam hatinya. Ling Feng Xiao, khususnya, berharap ia dapat kembali ke masa lalu. Bahkan jika ia harus mengambil risiko, ia harus menyewa seorang Grandmaster yang ahli dalam teknik api. Situasi saat ini tentu tidak dapat disembunyikan dari mata mereka. Keduanya berada dalam kebuntuan, dan ini masalah siapa yang bisa bertahan lebih lama. Bagaimanapun, Netherfire adalah pohon tanpa akar dan air tanpa sumber. Api itu pada akhirnya akan habis. Namun, Zhang Fan hanyalah seorang kultifator di puncak alam pembentukan pondasi. Dia tidak memiliki Grandmaster formasi inti yang dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi dengan inti emasnya. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan menang atau kalah. Tidak seperti mereka, Zhang Fan telah mengambil keputusan. Selama dia bisa bertahan, itu tidak akan menjadi masalah. Dalam hal ketahanan api, bahkan seorang Grandmaster yang sudah mencapai tingkat penyelesaian bukanlah tandingannya. Esensi naga api dalam mutiara naga sembilan api, energi asal api dalam mutiara roh api, api matahari emas dari gagak emas berkaki tiga, dan energi spiritual berlimpah yang disediakan oleh inkarnasi formasi intinya. Dia memiliki terlalu banyak kartu truf. Detik demi detik berlalu, alun-alun itu sunyi senyap. Hanya sesekali tetesan keringat yang dapat mengeluarkan suara tetesan. Di atas altar yang hampir runtuh seluruhnya, terate merah pembersi api telah mengembun menjadi bentuk kuncup bunga, dan warna hijaunya berangsur-angsur menghilang. Fiu! Semua orang menghela nafas lega pada saat yang sama. Pada saat ini, Ling Feng Kiao dan yang lainnya akhirnya tenang. Api neter telah menunjukkan tanda-tanda melemah, tetapi Zhang Fan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dapat dikatakan bahwa situasi umum telah diputuskan. Tanpa sengaja, tatapan Ling Feng Kiao ke arah Zhang Fan dipenuhi rasa terima kasih dan kasihan. Bahkan dia sendiri tidak dapat menggambarkan dengan jelas perasaan yang sedang dia rasakan. Hah! Di bawah pengawasan semua orang, Zhang Fan tiba-tiba berteriak pelan. Apa yang keluar adalah garis api yang menyilaukan yang tampaknya terbuat dari emas. Garis api ini tiba-tiba lewat. Semua orang hanya melihat sekilas, lalu mereka semua tenggelam dalam teratai merah pembersi api. Pada saat yang sama, Zhang Fan berhenti dan api di sekelilingnya menghilang. Dia berdiri dengan kedua tangan tergenggam di belakang punggungnya, tampak sangat santai. Sepertinya dia sama sekali tidak menghabiskan energi spiritualnya. Itu sangat kontras dengan Chen Lang, yang hampir pingsan setelah melakukan divisi air dan ombak dan belum pulih. Semua orang tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Terjadi perubahan mendadak di altar. Tangisan hantu yang memilukan dan kebencian yang tak terhingga meledak dalam sekejap, menyebar ke seluruh pulau terapung. Hantu muncul di teratai merah pembersi api satu demi satu. Ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Laki-laki berbadan kekar dan agung, perempuan lembut dan cantik, yang tua sudah tua dan sekarat, dan yang muda masih bayi yang bodoh. Mereka adalah orang-orang. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang terbang, ada yang berlari. Yang besar menutupi langit, sedangkan yang kecil tetap kecil. Yang terbang-terbang melintasi langit, dan yang berlari mengejar angin. Mereka adalah binatang buas. Tak terhitung banyaknya target pengorbanan darah yang tampaknya telah terbebas. Mereka muncul satu demi satu, memperlihatkan penampilan terakhir mereka sebelum kematian. Kemudian, api menjelati dan membakar mereka. Ledakan. Ketika hantu-hantu itu tak lagi menampakkan diri, seolah-olah mereka telah menuntaskan tugasnya, teratai merah pembersih api tiba-tiba bubar, dan pusaran api tiba-tiba meletus, memusnahkan sisa-sisa api neter. Saat api neter dimusnahkan, mantra neter dipatahkan, dan seluruh pulau terapung tiba-tiba berubah. Mula-mula seperti gempa bumi, diikuti gemuruh letusan gunung berapi. Akhirnya, seakan-akan seluruh dunia hancur berantakan, hancur berkeping-keping di tengah bumi yang berguncang dan gunung-gunung yang berguncang. Zhang Fan merasa ngeri. Dia mengangkat matanya dan melihat ke atas, hanya untuk melihat Ling Feng Kiao dan yang lainnya bersikap santai dan sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Karena itu, dia menjadi tenang dan rileks. Seperti yang diharapkan, pada saat yang sama ketika pulau terapung itu runtuh, Zhang Fan hanya merasa seolah-olah dia telah menembus lapisan tipis tertentu. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi jelas, dan tidak ada ketidaknyamanan lainnya. Ini. Sekilas, semua orang terkejut, lalu mereka gembira. Mereka tahu bahwa mereka telah tiba di tempat tujuan. Dunia di depan mereka sudah berubah. Kelihatannya agak mirip dengan apa yang mereka lihat di luar True Water Barrier. Sebuah gunung yang sangat tinggi berdiri di depan mereka. Gunung itu mengambang, dan kiabadi yang padat ada di mana-mana. Seluruh gunung itu mengjulang tinggi, dan tidak ada tebing yang terjal atau curam. Mereka hanya merasa bahwa ini adalah surga di bumi. Lereng pohon pinus dan jalan setapak dari bambu tampak tenang dan anggun. Itu benar-benar tempat tinggal seorang yang abadi. Bagaimana mungkin bisa muncul di surga seperti itu? Di gunung spiritual, di tempat yang berbahaya seperti mata air hitam. Tempat di mana Patriar Iblis Hitam meninggal, dan pecahan dunia dari gudang harta karun rahasia. Kalau bukan karena pasir kuning yang mengelilingi gunung seperti sungai, semua orang mungkin tidak akan bisa menahan diri untuk tidak mendakinya secara langsung. Bagaimana mereka bisa tetap berada di sini? Pasir kuning besar. Ini adalah pasir kuning besar yang disebutkan oleh Patriar Iblis Hitam. Ling Feng Kiao menatap sungai pasir kuning di depannya dan bergumam sebentar. Tiba-tiba, dia melangkah maju, seperti seekor gajah yang menghentakkan kakinya dengan liar, dan bumi bergetar. Aliran air hitam naik dari tanah dan menyebar, langsung mengalir deras ke sungai pasir kuning. Begitu mereka masuk, dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, wajah semua orang tiba-tiba berubah. Hanya setetes, hanya setetes, badai pasir pun terjadi, dan pasir kuning pun tersapu. Seluruh gunung peri tertutupi, seolah-olah naga kuning yang tak terhitung jumlahnya mengamuk dan menghancurkan segalanya. Setelah beberapa saat, ketika debu mulai meredah, semua orang mendongak dan melihat bahwa sungai pasir kuning telah tenang. Air hitam yang digunakan Ling Feng Kiao telah menghilang tanpa jejak. Bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Melihat ini, Ling Feng Kiao tidak terkejut. Dia berkata dengan tenang, pasir kuning besar yang dibentuk oleh leluhur iblis hitam menggunakan kekuatan fragment dunia memang kuat. Baru saja semua orang melihat dengan jelas bahwa benda asing apapun yang masuk ke dalam gua akan menimbulkan badai pasir dahsyat yang akan mencabik-cabik penyusup itu. Bahkan jika beberapa Grandmaster Formasi Inti dapat mengandalkan kekuatan harta mereka untuk bertahan selama beberapa saat, tidak pasti apakah mereka dapat bertahan sampai mereka meninggal. Jika mereka tidak bisa, akan sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian. Suen Ning Bing, aku serahkan padamu. Ling Feng Kiao berbalik dan berkata setelah menguji air. Suen Ning tertawa dingin, tetapi dia tidak mencari masalah saat ini. Sebaliknya, dia menunjuk dan berkata, lakukan jarinya putih dan tak berdarah, dan ada sedikit warna hitam yang seolah terkubur di bawah kulitnya. Warna itu tampak gelap dan pekat, dan dibandingkan dengan warna putih salju murni, warna itu memiliki persona yang berbeda. Orang yang ditunjuknya tidak lain adalah Li Chun. Trik apa saja yang dimilikinya? Tatapan Zhang Fan membeku saat dia menatapnya. Dia pernah berinteraksi dengan Li Chun beberapa tahun yang lalu. Teknik melarikan diri dari bumi milik Li Chun memang mengagumkan. Jika dia sendirian, tidak akan sulit baginya untuk melewati pasir kuning menggunakan teknik melarikan diri dari bumi. Namun, mengangkut begitu banyak orang bukanlah tugas yang mudah. Bahkan jika ia dapat mengangkut satu atau dua orang, itu akan sia-sia. Dengan hubungan yang sangat dekat antara Ling Feng Kiao dan yang lainnya, mereka hanya bisa masuk bersama-sama. Jika hanya satu atau dua orang, yang lainnya tidak akan merasa nyaman. Di bawah tatapan semua orang, Li Chun, yang diam sejak dia tiba, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia menatap lurus ke mata Suen Ning Bing dan mengucapkan kata demi kata. Berikan padaku harta rahasia klan. Harta karun rahasia klan. Apa itu? Jelaslah bahwa harta rahasia klan yang dibicarakan Li Chun adalah kunci baginya untuk bisa membawa semua orang sekaligus. Harta karun apa yang begitu kuat? Bahkan Ling Feng Kiao dan Yonya Sui memandang Suen Ning Bing dengan rasa ingin tahu. Jelas mereka penasaran dengan apa yang bisa dia bawa keluar. Huff. Suen Ning Bing mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya melambaikan tangannya, dan sebuah lampu kuning menyala dan mendarat di depan Li Chun. Harta karun rahasia klan, Cincin Wutu. Li Chun menerima cahaya kuning tanah itu dengan sikap penuh bakti sambil bergumam pada dirinya sendiri. Hah. Begitu Cincin Wutu di mulutnya jatuh ke mata semua orang, mereka langsung berseru kaget. Kecuali Chen Lang yang bingung, dan Suen Ning Bing yang sudah tahu, semua orang terkejut. Ini dia. Penganut Taoismeku dan Zhang Fan pada saat yang sama mengenali apa yang disebut Cincin Wutu. Mengapa Cincin Wutu ada di tanganmu? Setelah terkejut, pertanyaan dingin tiba-tiba keluar dari mulut Ling Feng Kiao. Ki dingin diarahkan pada Suen Ning Bing. 344. Mengapa Cincin Bumi Wu ada di tanganmu? Teriakan dingin tiba-tiba keluar dari mulut Ling Feng Kiao, dan sasarannya adalah Suen Ning Bing. Sama seperti dia, Tuan Sui dan Nyonya Sui juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Di bawah pertanyaan mereka yang sedikit gugup, Suen Ning Bing mengangkat bahunya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia membelai rambutnya dengan tangannya yang putih dan ramping dan berkata perlahan, ayo pergi. Itu bukan urusanmu. Anda. Ling Feng Kiao sempat gelisah, tetapi kemudian dia tenang kembali. Matanya mengamati tubuh Suen Ning Bing seolah-olah dia tidak mengenalnya. Zhang Fan tidak tahu mengapa mereka bertiga begitu peduli dengan Cincin Bumi Wu. Dari sudut pandangnya dan Tao Is Ku, Cincin Bumi Wu memiliki arti yang berbeda. Ini adalah pecahan dari Earth Spirit Bed. Zhang Fan mengirim pesan telepati. Meskipun dia menggunakan nada bertanya, dalam hatinya, tidak ada keraguan bahwa itu benar. Dia sangat mengenal harta karun seperti Manik Roh 5 Elemen. 70% sumber api dari Manik Roh Api masih ada di Manik Naga Api 9, apalagi Tao Is Ku. Dia telah tinggal di Manik Roh Api selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal harta karun yang memiliki asal-usul yang sama dengan Manik Roh Api? Kala itu, di pegunungan pilar surga, sebelum mereka memasuki tanah Roh Api, Siruo telah meminta bantuannya dan menceritakan kepadanya kisah tentang Manik Roh 5 Elemen. Manik Roh Emas telah menjadi makam pedang, Manik Roh Air telah menjadi dunia air, Manik Roh Kayu telah menjadi kebun herba terbesar di langit Anggrek, dan sebagian besar Manik Roh Api berada di tangan Zhang Fan. Sedangkan untuk Manik Roh Bumi yang tersisa, tidak seorang pun tahu kemana perginya. Namun sekarang dia mengerti. Ternyata Manik Roh Bumi telah mengikuti para kultifator Kinzou Kuno ke bawah tanah. Nasibnya mirip dengan nasib sejenisnya, dan tampaknya telah hancur. Yang lebih malang lagi adalah bahwa Earth Spirit Bat bahkan belum menjadi dunia. Ini sangat jelas. Pada saat ini, cincin elemen bumi yang dipegang licun di tangannya tidak hanya berisi pecahan-pecahan Manik Roh Bumi, tetapi juga berisi esensi bumi yang sangat padat. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi harta ajaib tipe bumi terbaik. Cincin ini tidak terlalu menarik perhatian. Warnanya kuning, dan ada batu kecil dengan ujung dan sudut tajam tertanam di dalamnya. Kesan yang ditimbulkan adalah pengerjaannya sangat buruk, dan tidak ada yang akan membelinya jika ditaruh di kios pinggir jalan. Akan tetapi, jika jatuh ke tangan seorang praktisi seni dewa atribut bumi, itu akan menjadi harta yang langka. Dengan seni melarikan diri dari tanah milik licun yang mahir, jika dia mengaktifkannya dengan cincin elemen tanah, dia mungkin benar-benar dapat membawa mereka semua ke sana. Yang anehnya adalah, mengapa Ling Feng Kiao dan yang lainnya bereaksi begitu keras ketika mereka melihat mutiara roh bumi? Tidak ada satupun di antara mereka yang merupakan kultifator elemen tanah, jadi cincin elemen tanah ini bahkan tidak seberharga harta sihir biasa di tangan mereka, bukan? Tak lama kemudian, kata-kata Ling Feng Kiao selanjutnya memecahkan keraguannya. Kamu adalah keturunan keluarga Laut Besar Li. Tidak buruk. Pada saat ini, licun akhirnya menarik rohnya dari cincin elemen tanah dan berkata terus terang. Pada saat yang sama, dia perlahan dan sungguh-sungguh mengenakan cincin itu di jarinya. Dalam sekejap, cahaya kuning tanah bersinar terang dan menyelimuti tubuhnya. Tanpa postur apapun, aura yang sangat kuat dan luas muncul. Ling Feng Kiao tidak berani terkejut dengan jawaban licun. Dia menoleh ke Sue Ning Bing dan bertanya, bukankah cincin elemen tanah diambil dari keluarga Li oleh leluhur neter ke-9 200 tahun yang lalu? Mengapa benda itu ada di tanganmu? Tentu saja itu diberikan kepadaku oleh leluhur tua sendiri. Apa lagi yang perlu ditanyakan? Sue Ning Bing tidak menolak untuk menjawab kali ini. Sebaliknya, sambil berbicara, dia tertawa lembut dan bergoyang seperti anggrek hitam yang bergoyang tertiup angin. Leluhur tua neter ke-9 Zhang Fan ini belum pernah mendengar tentangnya, tetapi itu tidak berarti bahwa Ling Feng Kiao dan yang lainnya tidak tahu. Orang ini adalah seorang ahli tingkat atas yang menduduki kota lautan luas. Kultifasinya berada di alam jiwa baru lahir akhir, dan dia adalah seorang ahli yang terkenal di seluruh dunia kultifasi bawah tanah. Tidak masalah jika dia hanya berada di akhir alam jiwa baru lahir, tetapi dia juga bertingkah aneh, membuat banyak orang pusing. Dia tidak bergabung dengan pasukan kota manapun, dan telah mendesak berbagai pembudidaya nakal untuk membangun kota pembudidaya nakal lain di luar 36 kota. Terlebih lagi, dia melakukan hal-hal berdasarkan emosinya sendiri. Dia sama sekali tidak peduli dengan wajah leluhur tua jiwa baru lahir. Jika dia menyukai sesuatu, dia akan merebutnya. Benar, dia suka menculik orang. Leluhur tua jiwa baru lahir ini berbeda dengan leluhur tua jiwa baru lahir biasa yang dengan sepenuh hati mengolah keabadian. Dia paling menyukai wanita dan tidak suka melakukannya dengan cara biasa. Dia biasanya hanya menyambar dan pergi begitu saja. Untungnya, dia masih punya hati nurani. Setelah merasa puas, dia sering melepaskan orang itu dan memberikan kompensasi. Meskipun hal ini menimbulkan kemarahan dan kebencian yang besar, karena kultivasinya yang mengerikan di alam jiwa baru lahir, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya, yang membuatnya bebas dan tidak terkekang sampai sekarang. Apa yang pantas disebutkan adalah bahwa orang ini juga seorang kultifator atribut bumi. Ningbing, apakah kamu dan dia? Tanpa disadari, nada dingin dalam kata-kata Ling Feng Kiao menghilang, dan malah ada sedikit kepahitan. Semua orang tahu tentang hobi leluhur tua nether ke-9. Bukankah Suen Ningbing sudah? Hahaha. Ling Feng Kiao, ketika kamu memutuskan emosimu untuk mencari Dao, kamu seharusnya tahu bahwa hari ini akan tiba. Apa? Nggak tahan? Haha. Udah terlambat. Suen Ningbing tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setiap kata dan kalimatnya bagaikan jarum yang menusuk hati Ling Feng Kiao. Mendengar ini, ekspresi Ling Feng Kiao berubah antara merah dan hijau. Setelah beberapa saat, dia pulih dan berkata dengan lemah, sudah bertahun-tahun berlalu. Lupakan saja. Kemudian, dia menatap Suen Ningbing dengan penuh perhatian. Pada saat ini, tidak ada lagi kesurupan atau nostalgia di matanya. Yang ada hanyalah rasa waspada yang mendalam. Meskipun Zhang Fan tidak mengetahui detail tentang leluhur tua nether ke-9, tetapi dari fakta bahwa dia, leluhur tua jiwa baru lahir, merampas harta warisan keluarga dengan gembar-gembor, cincin bumi Wu pasti berguna baginya. Mungkin itu cukup penting. Namun sekarang, benda itu dengan mudahnya muncul di tangan Suen Ningbing. Pasti ada sesuatu yang lain terjadi. Mendengar berita tentang mendiang leluhur tua jiwa baru lahir, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terdiam. Suasana tiba-tiba menjadi berat. Bahkan Tuan Sui dan Nenek Sui, yang berada di tahap-tengah tahap pembentukan inti, tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekeliling, seolah-olah mereka takut leluhur tua nether ke-9 akan tiba-tiba muncul dan mengambil harta karun yang akan jatuh ke tangannya. Cukup, jangan katakan apa-apa lagi. Licun, benar, kirimkan kami masuk. Tuan Sui adalah orang pertama yang tidak dapat menahannya lagi. Dia berbicara sebelum Nenek Sui sempat berbicara. Nenek Sui juga mengangguk setuju dan tidak melambaikan tongkatnya lagi. Hahaha, bagus. Licun tiba-tiba tertawa beberapa kali, tampak sangat bahagia. Hem, mendengar tawa itu, jantung Zhang Fan tiba-tiba menegang, seolah ada tangan yang mencengkeramnya rat-rat. Suatu firasat buruk muncul dalam hatinya. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Begitu suara Licun jatuh, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tangannya yang kokoh tiba-tiba saling bersilangan, dan jari dengan cincin bumi Wu terbungkus di bagian paling dalam. Ledakan. Seolah pasir dan tanah meledak, cahaya kuning kru melesat ke langit. Kekuatan Wu tiba-tiba membumbung tinggi, membuat tubuh Licun yang pendek dan gemuk tampak seperti gunung yang mengjulang tinggi. Berat, berat, memelihara semua hal, asal dan tujuan. Sembilan langit dan sepuluh bumi, dengan bumi sebagai buktinya. Sepuluh ribu mil dalam sehari, melarikan diri. Saat dia menggumamkan mantra, suaranya perlahan menjadi semakin keras. Dengan teriakan keras, cahaya kuning kru membumbung tinggi dan langsung menyelimuti kelompok tujuh orang itu. Begitu cahaya itu menyentuhnya, Zhang Fan merasakan gelombang kekuatan Wu Erd melilit dan menekan tubuhnya. Gelombang itu sangat berat, seolah-olah ada gunung yang menekannya, membuatnya tidak bisa bernafas. Gelombang itu sangat lengket, seolah-olah dia terjebak di rawa, tidak bisa melepaskan diri. Ini adalah kekuatan bumi Wu, teknik melarikan diri dari bumi. Secara tegas, Golden Crow Melting Fire milik Zhang Fan juga merupakan jenis teknik melarikan diri dari api, tetapi lebih kuat. Sedangkan untuk Dasling Flame Kloak yang dikenakannya, itu adalah teknik melarikan diri dari api yang asli. Dia telah mencoba teknik melarikan diri dari api berkali-kali, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik melarikan diri dari tanah. Setelah terbiasa dengan esensi Wu Earth, yang mewakili Earth Force, Zhang Fan kembali sadar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat licun, yang hanya sosok samar dalam cahaya kuning keruh. Bukan saja tindakannya sebelumnya membuat Zhang Fan merasa aneh, tetapi situasinya saat ini juga sangat buruk. Sekarang tampaknya alasan utama mengapa dia datang ke sini bersama Suen Ning Bing adalah karena cincin bumi Wu. Zhang Fan juga memahami pikiran para anggota keluarga kultivasi. Oksesi terhadap harta leluhur ini tak terbayangkan. Itu hampir menjadi simbol keluarga, jadi mereka ingin mendapatkannya kembali apapun yang terjadi. Tetapi melihat situasi saat ini, apakah itu mungkin? Entah itu Suen Ning Bing atau leluhur sembilan neter yang berada jauh, mereka tidak akan membiarkan hal ini terjadi, bukan? Tidak peduli apa yang dikatakan Suen Ning Bing kepada licun, pada akhirnya dia tidak akan bisa menyimpan cincin itu. Ini adalah alasan yang sangat jelas, dan tidak mungkin bagi licun untuk tidak mengetahuinya. Jadi mengapa dia harus terlibat dalam kekacauan ini? Dengan perlindungan sekte Heaven Escape, dia seharusnya tidak terlalu takut pada Suen Ning Bing, dan kemungkinan dia dipaksa olehnya tidaklah tinggi. Tepat saat Zhang Fan berpikir, teknik melarikan diri dari bumi milik licun telah dilakukan. Sebuah kekuatan tak terbatas muncul dari tanah, seolah-olah bumi telah berubah menjadi raksasa, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menyeret mereka. Kelompok tujuh orang itu, dalam kilatan cahaya kuning keruh, menghilang. Ledakan, dentuman, dentuman, dentuman. Serangkaian suara seperti guntur terdengar. Di sungai pasir kuning di tanah, gundukan tanah menggelembung dan bergerak cepat. Pemandangan mengerikan pasir kuning yang menyapu langit tidak muncul kembali. Seolah-olah tidak ada benda asing yang masuk, dan yang ada hanyalah kehaningan. Di bawah pasir kuning, yang bisa dilihat Zhang Fan hanyalah lumpur kuning, seolah-olah dia berada di dalam perisai cahaya lumpur kuning yang besar. Dia hanya bisa melihat sosok licun yang pendek dan gemuk di tengah, kepalanya yang botak berkilau, dan pasir kuning serta tanah yang bergerak di belakangnya. Dengan kecepatan secepat itu, tidak akan butuh waktu lama sebelum dia bisa melewati pasir kuning di tanah dan benar-benar memasuki gunung peri yang tidak jauh dari sana, bukan? Tepat pada saat itu, sebuah teriakan terdengar di telinganya. Hah! Dia mengembuskan napas keras, seolah semua depresi yang terkumpul dihembuskan bersama-sama, dan semacam perasaan riang dan tak terkendali terungkap. Licun, dia. Begitu Zhang Fan menoleh ke belakang, dia merasakan kekuatan tak terbatas pada tubuhnya, seolah-olah dia ditarik dengan tali, diputar-putar lebih dari seratus kali, lalu tiba-tiba terlempar keluar. Dia akan ekspresi wajah Zhang Fan tiba-tiba berubah. Dalam sekejap mata, dia telah menempuh jarak ribuan mil. Di bawah kekuatan yang tak terbatas, sosok licun seperti butiran pasir yang sangat kecil, langsung menghilang dari pandangannya. Hanya sedikit cahaya kuning yang mengikuti dari dekat. 345 Pasir kuning di tanah tampak tenang di permukaan, seolah tidak terjadi apa-apa, tetapi di bawah tanah bergolak, dan badai sedang terjadi. Licun, apa yang sedang kamu lakukan? Teriakan marah yang tidak jelas itu merambat di sepanjang pasir kuning hingga ke telinga Zhang Fan, namun dalam sekejap mata, dia tidak dapat mendengarnya lagi. Di kedua sisi, pasir kuning menyusut dengan cepat. Di tengah, wajah Zhang Fan tampak muram. Dia mengepalkan tinjunya, seolah-olah sedang mencubit sesuatu. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, tanah kuning di depannya dengan cepat memudar, dan tanah di sekitarnya secara bertahap memperlihatkan warna gelap, seolah-olah itu adalah tanah yang subur. Kadang-kadang, akar pohon yang lebat akan muncul, lewat dan menghilang dalam sekejap mata. Kita sudah sampai di gunung. Pada saat itu, Zhang Fan mengerti maksud licun, jadi dia tidak melawan dan bergerak dengan kekuatan, membiarkan licun mengirimnya jauh melalui teknik melarikan diri dari bumi. Sekalipun dia tidak mengerti maksud licun, suara hangat yang mengikutinya sudah cukup baginya untuk mengerti segalanya. Saudara Zhang, apa kabar? Saya khawatir saya tidak bisa menemani Anda minum dan mengobrol dengan riang. Aku punya masalah yang harusku percayakan padamu. Aku harap saudara Zhang tidak pelit dalam membantuku dan mengembalikan cincin bumi Wu ke klan liku. Jika kau bisa melakukan itu, aku akan berterima kasih di dunia bawah. Semoga kita bisa mabuk bersama di kehidupan selanjutnya. Pada saat kritis itu, licun tampak berjalan santai. Ia berbicara perlahan, tanpa rasa cemas atau tidak teratur, seolah-olah ia berbicara di ruangan yang sunyi sambil menahan nafas. Dia sudah memutuskan untuk mati. Awalnya, dia mengikuti Suen Ningbing ke tempat ini, dengan pikiran antara berhasil atau mati. Dalam benaknya, harta keluarga mungkin lebih penting daripada nyawanya sendiri. Sekalipun Zhang Fan tidak ikut serta, dia pasti akan memikirkan cara untuk mempertaruhkan nyawanya agar dapat membawa harta karun itu kembali ke klan. Sekarang, situasinya bahkan lebih sederhana. Dia mempercayakan hidupnya kepada licun. Dalam hati licun, cincin elemen tanah benar-benar lebih penting daripada hidupnya. Jadi baginya untuk dapat dengan tegas menyerahkannya kepada Zhang Fan, kepercayaan semacam ini sangat langka. Tampaknya ketika mereka berdua berinteraksi tahun itu, Zhang Fan tidak hanya meninggalkan kesan baik di hatinya, tetapi licun juga menganggap Zhang Fan sebagai seseorang yang dapat ia percayai hidupnya. Saudara Li. Saya pasti akan memenuhi keinginan terakhir saudara Li. Zhang Fan tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan cincin bumi Wu di telapak tangannya hampir terbenam ke dalam dagingnya, dan sensasi kesemutan samar pun muncul. Saat itu, tiba-tiba ada cahaya terang di depan matanya, dan perasaan tertekan itu tiba-tiba menghilang. Cahaya kuning menyala dan menghilang, seperti gelembung yang pecah. Udara segar dan kispiritual yang melimpah mengalir masuk. Dia sudah berada di gunung. Tiba-tiba berdiri, Zhang Fan melihat sekelilingnya dan segera memahami usaha keras licun. Saat ini, tempat di mana dia berada sudah berada di puncak gunung peri ini, dikelilingi oleh hutan lebat, atap dan sudut-sudut istana yang mengjulang tinggi. Di depannya, burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum. Angin bertiup melalui hutan, dan dia samar-samar dapat mendengar para nelayan dan penebang kayu bernyanyi. Para ahli hidup dalam pengasingan, dan semangat gunung peri pun terungkap. Tempat ini hanya berjarak beberapa ratus kaki dari harta karun leluhur setan hitam. Begitu ia berdiri diam, terdengar teriakan dari kaki gunung. Begitu mendengarnya, wajah Zhang Fan tiba-tiba menjadi gelap. Terdengar tawa yang keras, seakan-akan hendak terbang ke angkasa, namun tiba-tiba berhenti. Licun sudah mati. Kemudian, dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, teriakan gila seorang wanita terdengar, seolah-olah dia sedang melampiaskan kemarahannya dan mengejar. Petak-petak hutan tumbang, burung-burung yang tak terhitung jumlahnya terkejut, dan bahkan ada kilatan cahaya, seperti seekor naga yang berlari kencang. Ah! Ceritan seorang pemuda datang dari ujung hutan tumbang, yang berjarak ratusan kaki dari tempat Licun meninggal. Itu Chen Lang. Zhang Fan segera mengerti bahwa Licun pasti telah mengirim Chen Lang keluar, tetapi itu bukan karena kebaikan. Itu untuk mengalihkan perhatian Zhang Fan. Lagi pula, sejak mereka bertemu, mereka berdua tidak menunjukkan keakraban atau keintiman apapun. Ling Feng Kiao dan yang lainnya tidak dapat memastikan kepada siapa cincin wutu diberikan, jadi mereka tidak boleh melepaskan satu pun dari mereka. Peluang. Dalam sekejap mata, segalanya telah terjadi. Pada saat ini, suara kutau tiba-tiba terdengar. Dia tidak banyak bicara, tetapi Zhang Fan juga mengerti apa yang dia maksud. Ini adalah kesempatan langka, kesempatan yang Licun tukarkan dengan nyawanya. Tanpa ragu, Zhang Fan tidak membuang waktu sedikitpun. Dia bahkan tidak repot-repot melihat sekelilingnya. Tubuhnya berkedip, dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di Kuil Tao. Iya, itu adalah Kuil Tao. Sebuah bangunan yang belum pernah muncul di dunia kultifator di dunia ini berdiri di depan Zhang Fan saat ini. Pada saat ini, Zhang Fan tidak punya waktu untuk mengenang, juga tidak punya waktu untuk melihat dengan saksama. Di kaki gunung di belakangnya, terdengar suara siulan samar, seperti cambuk, mendesaknya untuk bergegas. Penatu aku, tolonglah aku. Zhang Fan berteriak, dia bahkan tidak menggunakan telepati untuk berkomunikasi dengan yang lain. Sebelum suaranya menghilang, dua indera ketuhanan yang kuat meledak keluar dari tubuhnya pada saat yang sama dan menyapu seluruh Kuil Tao. Ia ingin menemukan tempat di mana Patriark Iblis Hitam meninggal dan tempat harta karun itu disembunyikan secepat mungkin dalam waktu sesingkat-singkatnya. Hem. Halaman belakang. Pada saat yang sama, Ku Tao dan Zhang Fan berteriak pada saat yang sama. Semua bangunan di Kuil Tao, baik Allah utama maupun kamar tamu, kosong, seolah-olah telah disapu bersih. Tidak ada yang tersisa. Hanya di halaman belakang, ada orang samar yang datang dari sana. Mengapa ada di halaman belakang? Tanpa sempat berpikir, Zhang Fan melesat dan menghilang di tempat. Aliran cahaya melesat pergi. Pohon tua itu mengjulang tinggi ke langit, daunnya hijau lebat dan lebat. Di bawah naungan pohon besar seperti payung, ada sosok yang duduk di bawah pohon itu. Pohon kuno ini tingginya ratusan kaki, dan pilarnya menopang langit. Jika seluruh gunung roh diibaratkan sebagai kereta, mahkota pohon itu akan menjadi kanopi. Pohon yang sangat besar dan mengerikan itu jarang ditemukan di permukaan bumi. Dia tidak pernah menyangka bahwa pohon itu akan ada di pecahan dunia yang tidak pernah melihat cahaya matahari di dunia bawah tanah ini. Di bawah bayang-bayang pohon besar, seorang lelaki tua duduk diam. Tidak ada aura di sekelilingnya, dan dia tidak berbeda dengan berhala yang terbuat dari tanah liat atau kayu. Patriark Setan Hitam. Pada saat dan tempat ini, orang yang muncul di sini pastilah Patriark Iblis Hitam yang telah meninggal. Apakah itu pohon kuno atau tubuh Patriark Iblis Hitam? Pada saat ini, di mata Zhang Fan, mereka tampaknya tidak ada. Tripot Perunggu. Di antara pohon kuno dan tubuh Patriark Iblis Hitam, ada tripod perunggu yang tingginya setengah dari tinggi seseorang yang sedang berdiri. Telapak tangan kurus leluhur Iblis Hitam masih menekan tubuh tripod dengan lembut, seolah-olah dia masih membelainya. Bahkan jika dia mati, dia tidak tega menyerahkannya. Begitu tiba di halaman belakang, mata Zhang Fan menyipit, dan dia langsung mengabaikan bagian belakang pohon kuno itu. Badan tripod itu seperti lubang hitam, langsung menyedot semua perhatiannya. Benar saja, semuanya sepadan. Ekstasi melonjak dalam sekejap. Setelah sekilas pandang, ia mendapati bahwa tripod perunggu ini tidak berbeda dengan tripod yang pernah ia usap siang dan malam di masa lalu, baik dari segi aura maupun gaya. Jika ada perbedaan, itu adalah tulisan emas di atasnya. Selain itu, tripod ini hampir dibuat dengan cetakan yang sama. Zhang Fan tidak memperhatikan lebih dekat tulisan emas di tripod tersebut, tetapi dia lebih mengenal tripod perunggu sebelumnya daripada tubuhnya sendiri. Hanya dengan melihat tata letak tulisan emas di atasnya, dia tahu bahwa isinya sangat berbeda. Tepat saat raut wajah Zhang Fan berubah, sebelum dia bisa berbuat apa-apa, sebuah suara berisik tiba-tiba datang dari belakangnya. Berengsek. Wajahnya berubah, tetapi dia tidak langsung mengambil tripod perunggu itu. Sebaliknya, dia menggerakkan tubuhnya dan langsung menghilang ke dalam mahkota pohon yang besar. Di bawah naungan dahan-dahan dan dedaunan yang lebat, sekalipun dia berdiri di bawah pohon dan mendongak, dia tidak khawatir ketahuan. Namun ini belum cukup. Hampir pada saat dia bersembunyi, sarang gagak itu muncul saat Zhang Fan menyekat atas kiankunnya. Itu menutupi udara, dan dalam sekejap, bagian dalam dan luar terisolasi, tidak ada lagi aura yang bocor keluar. Tepat saat dia selesai melakukan hal itu, dalam waktu kurang dari sekejap mata, empat sosok melesat masuk seperti kilat dan muncul di halaman belakang. Ling Feng Kiao, Nyonya Sui, dan Sui Ningbing. Di antara keempatnya, Ling Feng Kiao, Lady Sui, dan Lady Sui tampak normal, tetapi pakaian mereka sedikit berantakan. Jelas, dalam situasi kematian yang pasti, Licun masih menyebabkan mereka beberapa masalah di pasir kuning di tanah. Dibandingkan dengan mereka bertiga, Sui Ningbing bahkan lebih malu. Rambutnya yang indah tidak lagi patuh, tetapi berserakan, seolah-olah dia sudah gila. Kulit di wajahnya yang seputih salju juga agak merah, seolah-olah dia masih marah. Begitu mereka tiba, seperti Zhang Fan sebelumnya, mereka berempat langsung menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Bedanya, perhatian mereka tertuju pada tubuh Patriark Setan Hitam. Namun, tidak ada yang bertindak gegabuh. Baik Ling Feng Kiao maupun tiga orang lainnya, mereka semua sedikit terhuyung-huyung, seolah-olah mereka sedang berjaga-jaga terhadap serangan mendadak dari orang di sebelah mereka. Pada saat ini, Zhang Fan yang sudah tenang, mempunyai waktu luang untuk mengamati dengan seksama situasi di bawah. Posisi yang dipilihnya memungkinkan dia melihat segala sesuatu di bawahnya, termasuk teks emas pada tripod perunggu. Patriark Iblis Hitam duduk diam, wajahnya tampak hidup dan bersemangat. Dia tidak tampak seperti orang yang telah meninggal selama bertahun-tahun, tetapi seperti orang tua biasa yang tiba-tiba tertidur lelap. Dia membelai tripod perunggu itu dengan satu tangan, dan tangan lainnya tergantung di tanah. Di samping telapak tangannya, beberapa baris tulisan menonjol. Entah berapa tahun telah berlalu. Kata-kata ini seharusnya sudah lama terkubur di dedaunan dan debu yang berguguran, dan tidak akan pernah terlihat lagi. Namun saat ini, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa setiap goresan pada kata-kata itu terlihat jelas di debu tebal, seolah-olah diukir. Tepi dan garisnya jelas, seolah-olah baru saja diukir. Tentu saja, tidak mungkin untuk mengukirnya. Alasan ketidaknormalan ini juga langsung diketahui oleh semua orang. Aura itu, aura yang sangat tajam, bagaikan pedang berharga, menembus langit dari kait perak dan hantaman besi. Belum lagi tanah dan daun-daun yang berguguran, bahkan batu biru yang paling keras pun akan tertusuk. Aku telah menguasai dunia selama ribuan tahun. Mereka yang menaatiku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan binasa. Semua yang kuinginkan akan tercapai. Jika aku gagal menjadi dewa, itu juga merupakan kehendak surga. Keinginanku sudah cukup. Hanya ada satu hal yang akan saya sesali seumur hidup. Saya memiliki harta yang paling berharga di tangan saya, dan saya telah berkultivasi keras selama ribuan tahun untuk menemukan jawabannya, tetapi saya bodoh dan tidak mungkin miskin. Sayangnya, keabadian sudah di depan mata, tetapi aku tidak dapat menemukannya. Waktunya tidak tepat, tetapi tidak ada yang dapat kulakukan. Betapa menyedihkan, jalanku belum selesai. Sayang sekali, surga tidak memberiku waktu. Aku mendesah sia-sia. 346. Betapa menyedihkan, dao saya telah gagal. Sayang sekali, hidup ini tidak singkat. Tidak ada gunanya mendesah. Melihat tulisan tangan itu, Zhang Fan yang tengah bersembunyi di pohon kuno, dan Ling Feng Kiao beserta rombongan yang muncul di halaman, semuanya mendesah dalam hati. Itulah desahan seorang ahli puncak di dunia manusia sebelum kematiannya. Ia merasa tidak menyesal, dan penyesalannya yang mendalam bagaikan cermin, langsung terpantul di hati mereka. Setelah beberapa saat, dia merasakan aura dan isi tulisan tangan itu. Mengandalkan fakta bahwa dia tidak takut ditemukan oleh Ling Feng Kiao dan yang lainnya, Zhang Fan tiba-tiba berkata, Penatu aku, apa pendapatmu tentang Patriark Iblis Hitam? Pakar seperti itu bukan lagi seseorang dengan tingkat kultivasi seperti dia yang bisa dinilai. Tentu saja, hanya ku tahu, yang setingkat dengannya, yang memenuhi syarat untuk berkomentar. Setelah merenung sejenak, suara ku tahu terdengar. Dalam hal kekuatan tempur, dengan bantuan harta karun sihir penyerap itu, lelaki tua itu tidak sebanding dengannya, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun padaku. Dalam hal wilayah, dia tidak sebaik aku. Kalimat, tidak sebaik saya, penuh dengan kesombongan, sehingga mustahil bagi siapapun untuk meragukan kata-katanya. Zhang Fan menganggup ketika mendengar itu. Meskipun kelima orang di halaman itu belum melihat penampilan leluhur Iblis Hitam, isi dan aura tulisan tangan itu sudah cukup untuk membuktikan identitas mayat di bawah pohon itu. Tahap akhir alam jiwa baru lahir, Patriark Iblis Hitam. Mata Ling Feng Kiao dan yang lainnya tiba-tiba berbinar. Ada keinginan, keserakahan, kewaspadaan, dan ketakutan. Mereka sangat bernafsu dan tamak terhadap harta karun yang ditinggalkan oleh Patriark Iblis Hitam, dan juga tripod perunggu tak mencolok yang terungkap dalam baris tulisan tangan tersebut. Dari awal hingga akhir, mereka tidak dapat merasakan bahwa tripod perunggu ini memiliki nilai apapun. Tidak ada fluktuasi kis spiritual di atasnya, dan auranya tidak kuat. Itu hanya biasa saja. Kalaupun ada yang berbeda, itu hanya karena benda itu tidak dapat rusak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Akan tetapi, bagaimana mungkin sesuatu yang biasa saja bisa membuat seorang ahli tingkat akhir alam jiwa baru lahir terobsesi padanya selama seribu tahun dan menyesalinya hingga ajal menjemput. Tak ayal lagi, tripod perunggu ini pun masuk dalam daftar harta karun yang harus mereka rebut. Kewaspadaan dan ketakutan mereka diarahkan pada teman-teman di sekitar mereka. Tanpa disadari, mereka berempat tampaknya telah mencapai semacam pemahaman diam-diam. Mereka perlahan-lahan menjauh dari satu sama lain dan saling berhadapan. Salah satu tangan mereka tidak pernah meninggalkan tas kosmos mereka, seolah-olah mereka akan langsung meletus dengan serangan paling ganas. Setelah beberapa saat terdiam dan terhenti, Ling Feng Kiao tiba-tiba melangkah maju dan berjalan menuju pohon. Berhenti. Tepat saat kakinya menjejak tanah, sejumlah besar pecahan es berhamburan keluar, seolah-olah angin kencang baru saja menyapu gunung es yang pecah, membawa serta kristal-kristal yang tak terhitung jumlahnya. Es hitam itu berkembang menjadi bunga es tertiup angin, tampak menyentuh sekaligus menawan. Namun, Ling Feng Kiao tidak sempat menghargainya. Dengan sekejap, dia mundur kembali ke posisi semula, menghindari es yang datang dari samping. Dia berbalik dan melotot marah, berteriak, Suen Ning Bing, apa maksudnya ini? Suen Ning Bing, yang berdiri empat hingga lima kaki darinya, perlahan menarik tangannya yang seperti batu giok, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Dia menyekadahinya, merapikan rambutnya, dan dengan santai berkata, Tidak banyak, aku hanya ingin bertanya padamu. Ling Feng Kiao, apakah kau ingin menjadi seperti gurumu? Dulu, untuk memonopoli harta karun itu, gurumu bahkan membunuh sesama muridnya sendiri. Menjelang akhir, Suen Ning Bing sepertinya teringat sesuatu dari masa lalu. Suaranya menjadi tegas, dan kata-katanya menjadi sombong. Para murid yang disebutkannya mungkin adalah para senior dari tiga silsila air hitam yang datang ke dunia yang rusak ini untuk menjelajah seratus tahun yang lalu. Mereka juga adalah guru dari Suen Ning Bing, Dukesui, dan Nenek Sui. Bagaimana sekarang? Apakah kau juga ingin menyerang kami? Begitu Suen Ning Bing mengatakan ini, Dukesui dan Nenek Sui langsung waspada. Mereka diam-diam mundur beberapa langkah, tetapi mereka tidak mundur. Sebaliknya, mereka berdiri bersama Suen Ning Bing, secara bertahap membentuk pengepungan. Pada tahap ini, dengan harta karun di depan mereka, orang-orang di sekitar mereka bukan lagi teman, tetapi lawan. Bahkan tanpa provokasi Suen Ning Bing, hasilnya tidak akan berbeda. Ling Feng Kiao tahu betul hal ini, jadi dia tidak berusaha menjelaskannya dengan sia-sia. Mula-mula, wajahnya setenang air, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Suen Ning Bing, apakah kau sudah cukup bicara? Apakah kau pikir kau bisa membalas dendam padaku seperti ini? Dengan, hanya, dengan, kamu. Ling Feng Kiao tertawa sampai akhir, dan kesombongannya terlihat jelas. Pada saat yang sama, wajah Dukesui dan Nenek Sui berubah, lingkaran hitam dan suram muncul di tubuhnya. Ketika cincin ini muncul, bentuknya seperti bulan yang menggantung tinggi di langit, seperti cermin yang terang. Namun, tidak ada cahaya yang keluar darinya. Sebaliknya, bentuknya seperti lubang hitam, yang menelan semua cahaya. Bahkan jika seseorang melihatnya, akan sulit untuk menariknya keluar. Cincin Neterward. Wajah Adipati Sui dan Nenek Sui tampak serius, dan mereka dengan hati-hati mundur dua langkah. Namun, Suen Ning Bing bersikap seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia tetap berdiri di tempat yang sama, membiarkan angin kencang yang muncul entah dari mana bertiup ke arahnya. Pakaian hitamnya juga menari mengikuti angin, mengeluarkan suara keras, seolah-olah dia adalah seorang peri. Cincin Neterward, harta karun natal Ling Feng Kiao, tergantung di atas kepalanya. Pada saat yang sama, tampaknya ada teror yang tak terbatas yang muncul di cincin gelap itu, dan pusaran air besar terbentuk. Air hitam yang tak berujung mengalir deras dan menyembur keluar, menelan dan memusnahkan segalanya. Dalam sekejap, cincin Neterward tampak telah berubah menjadi mulut mata air hitam, dan di saat berikutnya, cincin itu akan menarik air hitam dalam jumlah tak terbatas, mengubah sekelilingnya menjadi lautan luas. Menghadapi Ling Feng Kiao yang semakin kuat, Suen Ning Bing tiba-tiba berkata pelan, kau boleh meremehkan kami. Ling Feng Kiao, jangan pikir aku tidak tahu bahwa kau telah menguasai teknik klon air hitam sepuluh tahun yang lalu. Dengan bantuan cincin Neterward, kami bertiga bukanlah tandinganmu. Walaupun dia berkata bahwa mereka bukan tandingannya, tidak ada sedikitpun rasa takut dalam ekspresinya, dan dia tidak melakukan gerakan apapun untuk melawan. Teknik klon air hitam Berbeda dengan Suen Ning Bing yang terlihat tidak takut, saat Dukesui dan Nenek Sui mendengar kata-kata teknik klon air hitam, mereka langsung berseru. Wajah mereka berubah drastis, dan mereka langsung bereaksi. Kedua tangan tua keriput itu saling berpegangan, dan dengan teriakan pelan, angin kencang bertiup, seakan seluruh halaman tiba-tiba dipindahkan ke pusat badai. Itu memang pusat badai. Di belakang Dukesui dan Nenek Sui, sebuah benda seperti pusaran air muncul. Pusaran air ini bukanlah air atau pasir, melainkan badai hitam yang perlahan terbentuk. Mata badai pembunuh hitam. Saya ingin melihat apa hebatnya harta ajaib yang telah Anda dan istri Anda sempurnakan bersama selama 100 tahun. Melihat mata hitam pembunuh itu, Ling Feng Kiao tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda gugup, dia bahkan tertawa. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Sebelum dia selesai berbicara, bola-bola air hitam melompat keluar dari Neterward Ring seolah-olah mereka memiliki kehidupan sendiri. Saat mereka mendarat di tanah, mereka berubah menjadi bentuk manusia. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 sosok yang tampak mirip dengan Ling Feng Kiao tiba-tiba muncul di halaman. Jika bukan karena fakta bahwa tubuh mereka terbuat dari air hitam dan aura mereka tidak sekuat Ling Feng Kiao, yang berada di tahap akhir pembentukan inti, akan sangat sulit untuk membedakan mereka. Ini adalah teknik klon air hitam. Di atas pohon kuno, tatapan Zhang Fan membeku, dan dia menatap klon air hitam dengan saksama. Pada saat ini, Ling Feng Kiao telah selesai mempersiapkan diri dan tiba-tiba melancarkan aksinya. Dia melangkah maju, dan air hitam menyembur keluar dari lingkaran etiril. Belasan klonnya juga menerkam ke depan, tetapi target mereka bukanlah Tuan Sui dan Nenek Sui, yang katanya ingin diajaknya beradu, tetapi Suen Ning Bing, yang berdiri diam dan mengabaikan tindakannya. Dari dulu sampai sekarang, perilaku Suen Ning Bing sangat aneh. Jika dia tidak mencabut duri ini terlebih dahulu, meskipun dia yang terkuat dan tidak takut pada mereka, dia tidak akan merasa tenang. Ia melintas dengan cepat, dan ketika muncul kembali, jaraknya kurang dari tiga kaki dari Suen Ning Bing. Hampir saja. Pada saat kritis ini, Suen Ning Bing tiba-tiba berkata pelan, jika kamu tidak memiliki cincin Neterward, kamu. Dalam sepersekian detik, es hitam itu meledak, dan seluruh sosoknya mundur dengan cepat. Dalam sekejap, dia telah mundur ratusan kaki. Saat dia menghindar, sebuah suara dari kejauhan terus terdengar, menurutku, jika kamu tidak memiliki cincin Neterward, apa kamu? Cincin Neterward adalah senjata ajaib pengikat kehidupan milik Ling Feng Kiao. Dari teknik klon air hitam, dapat dilihat bahwa hampir semua kekuatan gaibnya dilatih berdasarkan cincin Neterward. Jika dia tidak memiliki harta karun ini, dia memang bukan apa-apa. Setidaknya, dia tidak akan mampu melawan Suen Ning Bing dan dua orang lainnya. Apa artinya ini? Tepat ketika Ling Feng Kiao tiba-tiba menyerang dan perilaku Suen Ning Bing aneh, Zhang Fan, yang bersembunyi dalam kegelapan, serta Du Ke Sui dan Nene Sui, yang siap beraksi, tiba-tiba mengalami perubahan situasi. Noda tanah kuning tiba-tiba muncul dari badai es hitam. Noda tanah kuning ini tampak lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Saat muncul, es hitam yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan tersebar, tiba-tiba menciptakan jalan. Pada saat yang sama es hitam runtuh, wajah Suen Ning Bing tiba-tiba menjadi pucat, seolah-olah dia sedikit terluka. Jelas bahwa ini bukan tindakan yang disengaja, tetapi karena tekanan benda di tanah kuning terlalu kuat, itu langsung memusnahkan semua rintangan. Ini. Pada saat itu, semua orang melihat wujud sebenarnya dari bercak tanah kuning itu. Itu adalah kait kuning tanah yang tampak seperti bulan sabit. Itu berkilau dan tembus pandang seperti batu giyok, namun tampak setebal batu. Begitu muncul, tekanan tak berbentuk meledak keluar. Tidak hanya semua es hitam tersebar, bahkan gelombang hitam yang berada dalam jangkauan tampaknya telah tertahan dan tidak dapat bergerak maju sedikitpun. Pecahan Manik Spiritual Bumi Zhang Fan dan Kutau segera mengidentifikasi bahan kait bulan ini. Itu sama dengan cincin wutu di tangan mereka, yang juga terbentuk dari pecahan manik spiritual bumi. Perbedaannya adalah kait bulan ini lebih dari 100 kali lebih kuat dari cincin wutu dalam hal ukuran dan aura. Rasanya seperti bola naga sembilan api milik Zhang Fan, yang mewarisi sebagian besar kekuatan manik spiritual bumi. Dalam sekejap, sebuah nama muncul di pikiran semua orang pada saat yang sama. Leluhur neter ke sembilan. Seolah-olah ada lubang besar di langit tempat kait bulan itu berada, sejumlah besar kis spiritual berkumpul dengan liar. Setelah beberapa saat, sebuah bayangan perlahan muncul dari kait bulan itu. Hahaha. Dalam sekejap, bayangan itu tiba-tiba mengembun seolah-olah memiliki tubuh fisik, dan kemudian tawa yang sangat arogan bergema di seluruh gunung peri. Kemarilah, leluhur. Suara tua dan sombong terdengar. Sebelum suara itu menghilang, sebuah tangan kuning besar muncul dari udara tipis dan meraihnya dari jauh. 347. Kemarilah padaku. Telapak tangan kuning tanah menutupi langit saat ia mengulurkan tangannya. Dalam sekejap, seluruh air hitam terbelak oleh kekuatan tak terlihat dan runtuh, memperlihatkan gelang neterward yang gelap dan dalam. Leluhur neterward. Selain Suening Bing yang wajahnya pucat dan menyeringai, semua orang berseru serentak, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Saat mereka mendengar suara tawa itu, mereka tahu siapa orang itu, tetapi mereka masih berharap. Sekarang setelah mereka melihat wajahnya, hati mereka tak kuasa menahan rasa sedih. Di antara kerumunan, reaksi Ling Feng Kiao tentu saja yang paling keras. Menghubungkan apa yang dikatakan Suening Bing sebelumnya dan tindakan leluhur neterward, bagaimana mungkin dia tidak mengerti. Di bawah tekanan rasa takut, kedua tangannya dengan cepat membentuk segel misterius. Dia tiba-tiba menyatukannya dan berteriak, tarik. Segel eksklusif, harta karun kehidupan. Menariknya kembali seharusnya mudah. Sayangnya, ia bertemu dengan leluhur neterward, yang berada di puncak dunia manusia. Meskipun mustahil baginya untuk berada dalam kondisi sempurna, itu bukanlah sesuatu yang bisa ia lawan dengan tergesa-gesa. Di udara, gelang etiril tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap mata, seluruh air hitam dan selusin klon bergegas menuju telapak tangan kuning tanah seperti ngengat menuju api. Artefak Transcendent itu sendiri berubah menjadi cahaya hitam dan melesat kembali seperti kilat. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Suara mengejek leluhur neterward terdengar lagi. Pada saat yang sama, seolah-olah mereka dikejutkan oleh kekuatan tak terlihat dalam suara itu, air hitam dan klon itu membeku di udara. Setelah diperiksa lebih dekat, ada cahaya kuning tanah yang samar di tepinya, seolah-olah dilapisi dengan lapisan kuning. Seperti sambaran petir, telapak tangan kuning besar itu menutup dengan suara gemuruh yang keras dan menghilang ke udara tipis. Hanya setitik cahaya hitam yang tersisa di telapak tangan itu, berjuang keras seperti ikan. Gelang neterward. Tidak buruk. Leluhur neterward memuji. Kemudian, telapak tangan kuning tanah itu tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, seolah-olah kekuatan yang tak terbatas merembes keluar. Noda darah langsung keluar dari gelang neterward, berubah menjadi kabut darah samar dan menghilang. Uh! Saat kabut darah dipaksa keluar, Ling Feng Kiao memuntahkan setegup darah. Dadanya naik turun dengan hebat. Energi spiritualnya berfluktuasi tanpa henti, seolah-olah dia akan meledak. Terluka parah. Dengan satu serangan, harta karun ajaib kelahirannya direnggut. Karena hubungan antara jantung dan darahnya, seorang ahli formasi inti tahap akhir langsung terluka parah. Ling Feng Kiao tidak punya waktu untuk peduli dengan situasinya sendiri. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan kengganan saat dia menatap tajam ke gelang neterling yang telah jatuh ke tangan leluhur neter ke-9. Setelah esensi darah kental dipaksa keluar, gelang neterward tidak lagi menolak. Leluhur neter ke-9 memegangnya di tangannya seperti mainan. Saat gelang neterward jatuh ke tangannya, air hitam dan klon air hitam tampaknya kehilangan semua dukungan dalam sekejap. Mereka runtuh dengan suara keras dan menghilang bahkan sebelum mereka sempat mendarat di tanah. Terkejut, seluruh penonton terkejut. Leluhur tua 9 neter di depan mereka jelas bukan tubuh aslinya, tetapi dia menang dengan menunjukkan kekuatannya. Dengan serangan mendadak, dia melukai Ling Feng Kiao, yang merupakan yang terkuat di antara mereka. Siapa lagi yang bisa menjadi lawannya? Untuk sesaat, keadaan di sekitarnya menjadi sunyi. Nak, kau harus berhati-hati. Itu adalah teknik membelah jiwa. Suara kutau juga menjadi serius. Seni membelah jiwa. Melihat kemunculan leluhur 9 neter, hati Zhang Fan tiba-tiba tenggelam. Dengan perubahan seperti itu, kemungkinan dia merebut kuali perunggu telah berkurang drastis. Bagus sekali. Zhang Fan berpikir sambil menatap kuali perunggu di bawahnya. Di bawah tatapannya, tampaknya ada banyak rune emas yang mengalir melalui pupil matanya. Ada banyak ahli yang hadir, tetapi dialah satu-satunya yang mengetahui rahasia sebenarnya dari kuali perunggu itu. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan itu, dia bukanlah Zhang Fan. Seni membelah jiwa adalah teknik magis yang digunakan saat tahap jiwa baru lahir-akhir akan memasuki tahap demigod. Prinsipnya adalah meniru teknik magis unik dari tahap demigod, teknik deposit jiwa. Seni membelah jiwa ini tentu saja tidak sekuat teknik menyimpan jiwa. Dengan kekuatan seni membelah jiwa, klon di hadapanku bahkan tidak memiliki 1% pun kekuatan dari aslinya. Mengetahui urgensi situasi tersebut, pendetaku tidak berniat membuat semua orang penasaran. Dia segera menjelaskan kelebihan dan kekurangan seni membelah jiwa. Dia tidak membawa harta karun yang berguna dan hanya memiliki 1% dari kekuatannya, tetapi itu lebih dari cukup untuk membunuh beberapa master tahap formasi inti yang hadir. Pada saat ini, cahaya cemerlang di sekitar leluhur neter ke-9 mengalir seperti air dengan kait bulan sebagai pusatnya, lalu segera menyatu. Untuk pertama kalinya, sosoknya terungkap sepenuhnya. Ia mengenakan mahkota kuning cerah di kepalanya, dan di bagian depan dan belakang mahkota, terdapat 12 manik-manik seperti kristal giyok sebagai hiasan. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan manik-manik bergoyang sedikit, menutupi wajahnya. Hanya tanda berbentuk bulan sabit di dahinya yang terlihat, serta senyum jahat di sudut mulutnya. Ia mengenakan juba upacara berwarna kuning dan hitam yang indah, dihiasi dengan tiga lambang cahaya matahari, bulan, dan bintang. Tampaknya juba itu memiliki makna menerangi segala sesuatu. Sosoknya begitu kokoh, jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mampu mengira bahwa sosok itu hanya terbentuk oleh ki yang terkondensasi, bukan benda padat. Dia berdiri di samping Suen Ningbing dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia tidak perlu membuat gerakan apapun, tetapi aura yang menjulang tinggi dan mendominasi muncul secara alami. Setelah mengambil harta karun Ling Feng Kiao, leluhur Neter ke-9 tidak lagi menatapnya. Dia melihat sekeliling, dan tatapannya yang tampak kokoh akhirnya terfokus pada tubuh leluhur setan hitam dan beberapa baris kata. Setelah melirik sebentar, matanya berbinar, dan dia mengulurkan tangannya. Ledakan. Sebuah raungan datang dari tubuh leluhur setan hitam. Begitu suara itu terdengar, benjolan besar tiba-tiba membengkak di bahu leluhur iblis hitam, lalu meledak. Di tengah hujan darah berwarna coklat tua, sesuatu keluar, gemetar dan berjuang. Aura tak terlihat terus menyembur keluar, menyebabkan riak besar di udara sekitar. Pada akhirnya, benda itu jatuh tak berdaya ke tangan leluhur Neter ke-9. Tas itu adalah tas kain berwarna kuning cerah, yang tampak biasa saja dan biasa saja, seolah-olah itu adalah sesuatu yang biasa dibawa orang-orang biasa ke pasar di rumah mereka. Namun, kekuatan yang meledak di saat-saat pergumulan itu sangat mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada gelang Neterward yang dianggap Ling Feng Kiao sebagai harta karun. Bagus, bagus, bagus. Hahaha, budidaya yang melelahkan. Budidaya yang sungguh melelahkan, dasar berengsek. Bocah Iblis Hitam Tua, kau tidak tahu bagaimana menikmati hidup, tetapi kau telah memurnikan harta karun yang bagus. Sudah tepat bagiku untuk memadatkan kembali harta karun hidupku. Tas kain kuning cerah itu masih berjuang di tangan leluhur Neter ke-9, dan kecemerlangannya berkedip-kedip. Jelas, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh untuk menaklukkannya. Harta karun ini pada dasarnya berbeda dari gelang Neterward. Leluhur Neter ke-9 paling-paling hanya bisa memenjarakan dan mengambilnya dengan dopelganger, tetapi mustahil baginya untuk memurnikannya di tempat. Tepat saat leluhur Neter ke-9 menyimpan tas kainnya, kutau tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kecuali kengganan dan kebencian di mata Ling Feng Kiao dan yang lainnya. Haha, aku tertawa terbahak-bahak. Monster tua Neter ke-9 ini juga bodoh. Jelas tidak ada yang mengajarinya saat dia masih muda, dan dia salah memadatkan harta karun kehidupan. Haha, dia sudah sangat tua, tetapi dia masih ingin memadatkan kembali harta karun kehidupannya. Sungguh lelucon. Pendeta tau ku tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya bergoyang ke depan dan ke belakang. Zhang Fan juga sedikit mengerti. Kutua, apakah maksudmu leluhur Neter ke-9 telah memurnikan harta kehidupan yang salah? Benar sekali, nak, bukankah sudah kukatakan sebelumnya, ketika kamu memurnikan harta kehidupanmu setelah mencapai alam inti emas mendalam, kamu harus ingat bahwa harta kehidupan itu harus memiliki fungsi penyimpanan, jika tidak. Lihatlah bajingan tua itu di sana. Kau akan tahu seberapa berat konsekuensinya. Itu cukup parah. Mereka semua adalah kultifator Naschen Sol yang terlambat, dan mereka baru saja mulai memurnikan harta karun kehidupan mereka. Hanya beberapa ratus tahun memelihara energi mereka saja sudah merupakan kerugian besar. Sebelum Zhang Fan sempat menanyakan keseluruhan ceritanya, pendeta ku melanjutkan, ini ada hubungannya dengan dunia roh. Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak sekarang. Sebaiknya kamu pikirkan cara mendapatkan kuali itu. Sejak dia mengetahui bahwa pemecahan batasan lima elemen besar berasal dari kuali perunggu, dia menjadi sangat tertarik padanya. Jika bukan karena fakta bahwa Zhang Fan masih kekurangan kekuatan, dia tidak akan pernah bisa menahan diri. Dia pasti sudah mendesak Zhang Fan untuk turun ke sana dan bertarung sejak lama sehingga dia bisa mengantongi harta karun itu. Melihat betapa tak kenal takutnya leluhur neter ke-9, mata Ling Feng Kiao dan Lady Sui hampir menyemburkan api. Namun, reputasi seorang kultifator Nas Chen Sol terlalu mengerikan. Meskipun mereka tahu ini hanyalah klon, tidak ada yang berani menonjol. Bahkan Ling Feng Kiao, yang harta karun hidupnya dicuri, tidak terkecuali. Namun, ekspresinya gelisah, seolah-olah dia tidak bisa mengambil keputusan. Setelah leluhur neter ke-9 menyimpan tas kuning cerah itu, dia tiba-tiba menoleh ke Suen Ning Bing dan berkata, apakah kamu kehilangan cincin wutu? Iya, leluhur, aku sebentar. Menghadapi tatapan leluhur neter ke-9, Suen Ning Bing tidak dapat menahan perasaan gelisah dan tergagap. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan mengambilnya kembali. Ia tidak bisa terbang. Asalkan kau menemaniku sebentar, wahai harta kecil, semuanya akan baik-baik saja. Hei, aku juga akan memberimu mainan kecil ini. Senyum jahat di wajah leluhur neter ke-9 semakin lebar. Dengan lambayan tangannya, gelang neterward berubah menjadi cahaya hitam dan terbang menuju Suen Ning Bing. Pada saat ini, gelang neterward sudah menjadi benda tanpa Tuhan. Tentu saja, benda itu tidak akan melawan dan dengan mudah ditangkap olehnya. Sebelum dia bisa menunjukkan ekspresi senang, dia merasakan bahunya menegang. Menoleh, dia melihat bahwa leluhur neter ke-9 tanpa sadar telah datang ke sisinya, satu lengan memeluknya erat. Leluhur, tidak di sini. Wajah cantik Suen Ning Bing memucat saat dia berteriak tergesa-gesa. Melihat penampilan leluhur neter ke-9, jelas bahwa dia ingin melakukannya di siang bolong. Itu tidak masalah, tetapi ada begitu banyak orang di sini. Bagaimana dia bisa merendahkan wajahnya? Oh, leluhur hampir lupa. Terlalu banyak orang. Berbicara di sini, tatapannya tiba-tiba berubah tajam. Dia tiba-tiba menoleh dan menyapu wajah Ling Feng Kiao dan yang lainnya. Pada saat ini, wajah Ling Feng Kiao dipenuhi dengan kebencian. Harta karun keluarganya telah dibuang ke jalan itu seperti sampah oleh leluhur neter ke-9. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Pada saat ini, mendengar kata-kata leluhur neter ke-9, ekspresinya berubah drastis. Dia segera bereaksi dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan, dia ingin membunuh seseorang, serang bersama. Tak perlu dikatakan, Tuan Sui dan Nenek Sui juga bereaksi. Seperti nyala lilin yang padam tertiup angin, harta karun kehidupan mata angin tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan, dan angin hitam jahat yang tak berujung meledak. Pada momen hidup dan mati ini, mereka hanya bisa menyingkirkan semua prasangka dan bekerja sama, kalau tidak, mereka pasti akan mati. Mengikuti kata-kata leluhur neter ke-9, situasi di lapangan tiba-tiba menjadi tegang, seolah-olah badai akan datang. Tepat pada saat ini, Zhang Fan tiba-tiba berteriak kaget. Teks emas yang melintas seperti air mengalir di matanya tiba-tiba membeku, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Shock, neri, tidak percaya, dan akhirnya ekstasi. Itu sebenarnya. Bagaimana kemampuan ilahi ini bisa muncul di sini? 348. Bagaimana kekuatan ajaib ini bisa muncul di sini? Dalam sekejap, wajah Zhang Fan memancarkan keterkejutan, kegembiraan, ketidakpercayaan, dan ekspresi lainnya. Pada saat yang sama, suara detak jantungnya terdengar. Jika bukan karena isolasi sarang burung gagak, itu pasti sudah didengar oleh orang-orang kuat di bawah. Dengan kultivasi Zhang Fan, dia benar-benar sangat bersemangat. Jelas terlihat betapa terkejutnya dia dengan teks emas di kuali itu. Sambil meletakkan tangannya di dada, ia berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap pohon tua tempat ia tinggal, terutama cabang-cabangnya yang lebat. Ia mengamati sekelilingnya dengan saksama beberapa kali, dan matanya menunjukkan ekspresi kecewa atau lega. Nak, ada apa denganmu? Kelainannya tentu saja tidak bisa disembunyikan dari kuda ois. Mengapa dia malah melihat pohon yang patah ini alih-alih memikirkan bagaimana cara menghadapi leluhur tua Neterward? Zhang Fan tampaknya tidak mendengar kata-katanya. Dia masih dalam keadaan bingung. Dia melihat teks emas di kuali itu berulang kali, seolah-olah dia takut salah lihat. Alam semesta dalam lengan baju, sebenarnya alam semesta dalam lengan baju. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan nada yang hampir seperti mengerang. Awalnya, seolah-olah dia tidak bisa mendengarnya, tetapi kemudian, itu seperti guntur musim semi. Itu bukan teknik hebat, atau seni rahasia, dan sebagainya. Itu hanya empat kata sederhana, heaven and earth live, tetapi itu bahkan lebih mengejutkan daripada nama agung lainnya. Hanya nama yang terhubung dengannya sudah cukup untuk mengintimidasi segalanya. The Immortal Mansion, keluarga tahu yang umurnya sepanjang surga. Gunung panjang umur, kuil huzuang. Nenek moyang dewa bumi, dewa agung Zen Yuan. Lahir di awal kekacauan, di atas semua yang abadi. Itu sebenarnya adalah alam semesta milik dewa agung Zen Yuan yang ada di dalam lengan baju. Tulisan emas di kuali itu mengalir bagai air di benak Zhang Fan. Seolah terukir dan takkan pernah terlupakan. Dia telah berfantasi berkali-kali tentang kekuatan magis apa yang dimiliki kuali perunggu kedua ini, tetapi dia tidak menyangka kuali itu akan begitu terkenal. Bahkan dalam mitos dan legenda kehidupan sebelumnya, kuali itu dapat dikatakan sebagai kekuatan magis yang mengerikan yang dapat menembus langit dan bumi. Alam semesta di lengan baju Untuk sesaat, Zhang Fan begitu bersemangat hingga dia tidak dapat mengendalikan dirinya. Dia tidak sabar untuk menemukan tempat untuk berkultivasi dan sepenuhnya mengendalikan alam semesta di dalam lengan baju. Pada saat itu, siapa yang akan dia takuti? Bocah, ada apa denganmu? Apa itu heaven and earth's live? Di bawah pohon kuno, situasinya hampir meledak. Itu adalah kesempatan yang baik untuk memancing di perairan yang bermasalah. Zhang Fan tidak memanfaatkan kesempatan itu. Mengapa dia begitu bersemangat? Ini membuat Taoise ku sangat bingung. Haha, dengan kemampuan sehebat itu di tangan, apalagi yang bisa ku minta. Zhang Fan tiba-tiba berdiri dan melihat ke bawah dari atas. Dia merasa bahwa sosok sombong yang menggendong Suen Ningbing ternyata tidak terlalu sulit dijangkau. Alam semesta di lengan baju. Mungkinkah? Bocah, kau sudah mempelajari seni beladiri? Pada saat ini, Ku Tao juga bereaksi dan bertanya dengan heran. Tidak buruk. Pada saat ini, Zhang Fan sudah bangun. Dirangsang oleh lengan langit dan bumi, suasana hatinya tiba-tiba membaik. Tidak buruk, dua kata itu tegas dan menentukan, dan kesombongan itu terbukti dengan sendirinya. Pada saat yang sama, cara dia memandang kuali perunggu di bawah tiba-tiba berubah, dan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Menurut ide awalnya, hal-hal lain di sini tidak berarti apa-apa baginya. Selama dia bisa mendapatkan kata-kata emas di kuali perunggu, dia tidak akan peduli dengan hal lain. Perlu diketahui bahwa dengan kultivasi dan kebijaksanaan leluhur iblis hitam, dia baru memahami esensi harta karun ajaib setelah ribuan tahun belajar. Dia masih ribuan mil jauhnya dari pemahaman sejati tentang seni ilahi. Jika orang lain mendapatkan kuali itu, apa yang akan mereka lakukan? Akan tetapi, setelah melihat seni dewa yang terekam di kuali perunggu, dia segera berubah pikiran. Dia bisa mencoba yang terbaik untuk mendapatkan benda ini, atau dia bisa menghancurkannya sepenuhnya. Dia tidak bisa membiarkan Heaven and Earth's Lift jatuh ke tangan orang lain. Sekalipun lawan hanya memiliki peluang satu berbanding sepuluh ribu untuk memahami misterinya, dia tidak akan membiarkannya. Tanpa disadari, aura Zhang Fan berangsur-angsur naik di sekelilingnya. Meskipun dia terisolasi oleh sarang gagak dan tidak perlu khawatir ditemukan oleh dunia luar, ku tahu, yang ada di tubuhnya, jelas merasakannya. Pada saat ini, situasi di bawah juga berubah. Jika talinya terlalu kencang, tentu saja akan putus. Jika kalian patuh menerima kematian kalian, aku akan melepaskan jiwa kalian. Jika tidak, kalian akan menderita selama ribuan tahun pemurnian jiwa. Dengan hanya 1% kekuatannya, seorang avatar belaka, leluhur Neterwar tidak menempatkan Ling Feng Kiao dan dua Grandmaster formasi inti lainnya di matanya. Seolah-olah membiarkan jiwa mereka pergi adalah bantuan besar. Monster tua, beraninya kau menyombongkan diri tanpa malu hanya dengan avatarmu. Kata-kata Ling Feng Kiao sedikit banyak mengandung keberanian, tetapi gerakannya tanpa sedikitpun keraguan. Dia siap bertarung sampai akhir. Ha! Dia mengembuskan nafas dan mengaktifkan semacam teknik rahasia. Air hitam yang memenuhi langit tiba-tiba menyembur keluar dari telapak kakinya dan mengalir deras, mendorong tubuhnya hingga seribu kaki di udara. Air hitam tak terbatas, satu tetesnya adalah dunia. Avatar memiliki teknik, satu orang, satu dunia. Di tengah nyanyian yang menggetarkan langit, sejumlah besar air hitam memercik keluar. Yang berbeda dari sebelumnya adalah bahwa air hitam tidak lagi langsung mengembun menjadi dopelganger. Sebaliknya, setiap tetes air hitam bersinar dengan cemerlang dan berubah menjadi figur seukuran ibu jari. Setelah lima kata, satu orang, satu dunia, diteriakan, semua mata orang-orang kecil itu berbinar. Seolah-olah mereka benar-benar hidup, mereka tiba-tiba berhamburan dan mengelilingi leluhur netherworld. Menarik! Ribuan avatar! Teknik ini saja sudah cukup bagimu untuk mendominasi generasi muda Grandmaster Formasi Inti. Namun, aku akan mengatakan satu hal. Kamu tidak memiliki harapan untuk mencapai tahap jiwa baru lahir dalam kehidupan ini. Melihat ribuan orang kecil mengelilinginya, ekspresi leluhur netherworld menjadi sedikit lebih serius. Seperti yang dia katakan, bagaimana dia bisa meremehkan teknik yang dapat mendominasi Grandmaster Formasi Inti. Jika dia dalam kondisi lengkap, dia bisa menghancurkan mereka dengan lambayan tangannya. Namun, dalam kondisi avatarnya, dia hanya sedikit lebih kuat dari seorang Grandmaster Formasi Inti. Alasan mengapa dia tampak begitu kuat sebagian besar karena dia mengandalkan kesadaran seorang Grandmaster tahap Nas Chen Sol akhir. Ujian dan kritikan leluhur netherworld tidak menyebabkan ekspresi Ling Feng Kiao berubah sedikitpun. Bahkan jika ada perubahan, itu tidak akan terlihat. Begitu teknik ribuan avatar digunakan, wajahnya langsung berubah pucat pasi. Kemudian, kulitnya berubah hitam seperti kertas. Akhirnya, seolah-olah dia telah berasimilasi dengan air hitam. Tidak perlu memiliki pemahaman apapun tentang teknik air hitam hebat. Siapapun yang melihat kondisinya saat ini akan tahu bahwa dia dalam kondisi yang mengerikan. Dia mempertaruhkan nyawanya. Itu adalah belalang yang berada di tali yang sama. Baik Suipo maupun Suipo tahu bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Kalau saja Ling Feng Kiao ditangani oleh leluhur Neterwar, dia tidak akan keberatan menghabisi mereka juga. Mereka berdua adalah Grandmaster Formasi Inti. Bagaimana mungkin mereka bisa mencapai tahap ini hanya karena keberuntungan. Begitu mereka memutuskan, mereka tidak lagi peduli dengan hal lain. Dua aura kuat langsung meletus dari tubuh mereka. Yang satu keras dan yang satu lunak. Yang kuat bisa dipermalukan, dan yang lunak tidak bisa dipertahankan. Kombinasi keduanya adalah perpaduan yang sempurna. Kedua aura itu saling terkait dan menyatu. Pada akhirnya, mereka bertemu di pusat badai. Kemudian, dengan suara ledakan, badai yang mengerikan tiba-tiba melanda seluruh halaman. Angin ini bukan angin biasa. Itu adalah kijahat hitam. Dingin dan ganas, dan paling ampuh melukai jiwa secara langsung. Dengan kondisi leluhur Neterwar saat ini, itulah kutukan angin ini. Jika bukan karena perbedaan kekuatan yang besar antara kedua belah pihak, leluhur Neterwar tidak akan berani menunjukkan dirinya. Kijahat angin hitam, sisa jiwa hancur. Pergi. Keempat tangan saling bersilangan dan tubuh mereka saling bertautan. Seolah-olah mereka adalah satu orang. Dalam sekejap mata, mata badai yang besar dan melingkar muncul di antara mereka berdua. Angin kencang itu langsung menimbulkan malapetaka, mengikis kulit rumput, mematahkan pohon, menjungkir balikan rumah, dan menembus batu-batu besar. Hanya pohon tua yang tetap berdiri. Seperti yang diharapkan dari mantan saudara seperguruan, Ling Fengqiao dan Suipo tentu saja tidak bisa berkomunikasi secara diam-diam di depan leluhur Neterwar. Namun, serangan mereka secara tak terduga sinkron. Mereka bertemu pada waktu yang hampir bersamaan seolah-olah mereka telah berlatih ini berkali-kali. Huff! Anak-anak muda, aku akan menunjukkan kepada kalian seperti apa leluhur jiwa baru lahir itu. Mendorong Suening Bing, leluhur Neterwar menghadapi serangan yang tampaknya menghancurkan segalanya dan hendak menjungkir balikan dunia sambil tersenyum. Saat senyum nakal muncul di wajahnya, dia perlahan mengangkat manik-manik diok kuning di depannya, memperlihatkan bulan sabit di dahinya. Mengembun. Tanpa terlalu banyak mantra, penampakan seluruh dunia tiba-tiba berubah ketika kata sederhana, kondensasi, diucapkan. Pasir kuning, terhampar luas tak terkira. Tanah tebal, stabil dan mantap. Dua kekuatan yang berasal dari sumber yang sama tetapi memiliki konsep yang sama sekali berbeda tiba-tiba muncul dan menutupi seluruh halaman. Mereka menyebar samar-samar dan menghancurkan banyak kuil dan ruangan tau. Pada saat ini, jika seseorang melihat dari kaki gunung, seluruh gunung tampak mengenakan topi kuning dan pemandangan tanah yang diberkati tidak ada lagi di sana. Kekuatan kata-kata sombong dari leluhur jiwa baru lahir tentu saja bukan hanya aura yang mengejutkan. Pada saat yang sama ketika pasir kuning dan tanah tebal muncul, halaman tiba-tiba tertutup oleh warna kuning redup. Warna kuning redup ini tampaknya memiliki substansi, sangat lengket dan berat. Di dalamnya, ada perasaan yang tak terhindarkan seperti terjebak dalam pasir dan pasir, dan ada tekanan berat karena terjebak di bawah tanah. Dalam sekejap, entah itu Blackwater Little Man yang tak terhitung jumlahnya atau Blackvian Hurichane yang amat ganas yang melanda, semuanya terperangkap di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Hahaha. Leluhur Neterward tertawa terbahak-bahak, tangannya yang lain terbebas, dan sentuhan tanah kuning berangsur-angsur mengembun seperti kristal, menyebarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Aku akan melawanmu sampai mati. Harta karun ajaib kelahiran Ling Feng Kiao dirampas secara tak terduga, dan serangan abis-habisannya juga sia-sia. Depresi di hatinya terlihat jelas, dan akibat dari keputus asaan terlihat jelas. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan meledak. Meledak, 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 meledak. Kata-kata, meledak, yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulutnya terus-menerus dan sangat cepat. Dalam sekejap mata, jumlahnya lebih dari seribu. Setiap kata yang dilontarkannya disertai dengan setegup darah. Awalnya, darahnya berwarna merah dan coklat, lalu berangsur-angsur berubah menjadi merah terang. Pada akhirnya, selain warna merah terang, masih ada potongan-potongan kecil yang samar-samar terlihat. Besarnya harga terlihat jelas sekilas. Kekuatannya juga luar biasa. Satu per satu, orang-orang air hitam kecil itu meledak hampir bersamaan dengan saat dia mengucapkan kata, meledak. Awalnya, mereka meledak satu per satu, tetapi kemudian, mereka menjadi semakin kuat. Mereka terhubung satu sama lain, dan seperti ledakan pengorbanan, ledakan yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi suara yang mengguncang dunia. Ledakan. Seolah dunia terbelah, suara itu mengguncang langit, dan asap serta debu memenuhi udara. Ribuan manusia air hitam meledak dalam sekejap. Badai yang tak berujung dan air hitam memenuhi seluruh halaman. Kecuali pohon kuno tempat Zhang Fan berada, semuanya hancur dan rata dengan tanah. Sekilas, tempat itu seperti dataran. Hah. Zhang Fan menatap pohon kuno di bawah kakinya dengan serius, lalu kembali menatap ke ladang. Pada saat ini, inilah saat yang paling kritis. 349. Ledakan. Ledakan. Orang-orang air hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak, dan suara ledakan yang terus-menerus menjadi satu. Di halaman, bola cahaya jamur merah besar muncul. Kekuatan mengerikan ini memang layak untuk dievaluasi oleh Tetua Neterward. Kekuatan itu bahkan dapat meratakan gunung. Jika dia benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya, Ling Feng Kiao memang memiliki kekuatan mengerikan untuk mengalahkan sebagian besar Grandmaster formasi inti. Dari awal hingga akhir, hanya butuh satu nafas. Ling Feng Kiao perlahan-lahan pingsan. Dalam kesakitannya, dia menoleh dengan senyum riang. Itu tampak seperti permintaan terakhir dari orang yang sedang sekarat. Dia meninggal dengan mata terbuka lebar karena dia tidak dapat melihat hasil yang diinginkannya. Akan tetapi, melihat situasinya, dia benar-benar akan mati dengan mata terbuka lebar. Di bawah naungan cahaya merah menyala dan warna gelap air hitam, suara tua dan jahat terdengar dari pusat ledakan, yang dapat terlihat jelas dalam kabur. Katak di dasar sumur, serangga musim panas berbicara tentang es. Hari ini, saya akan membiarkan kalian para junior merasakannya. Sebelum suara itu menghilang, pasir kuning tak berujung dan tanah tebal meledak dan menyebar dengan cepat, menutupi segalanya dalam sekejap. Pasir kuning dan tanah tebal berbeda dengan air hitam yang meletus dari Howling Wind Hall. Air hitam itu memiliki tanda-tanda nyata dari manifestasi kekuatan supranatural. Misalnya, ketika gelang Neterward diambil, air hitam dan inkarnasi yang terwujud telah menghilang dalam sekejap, bahkan tidak meninggalkan jejak. Situasi di depannya berbeda. Tidak ada jejak yang jelas dari sumbernya, juga tidak ada jalur penyebaran yang jelas. Seolah-olah pada saat itu, mata air pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di halaman dan menutupi semuanya. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, tanpa ada waktu untuk bereaksi, semuanya telah terjadi. Kis spiritual langit dan bumi terwujud. Nak, tak ada salahnya menonton lebih banyak. Suara pendeta tahu ku terdengar tepat pada waktunya. Pengingat dan nostalgia dalam kata-katanya sangat jelas. Zhang Fan menganggup dalam diam, mengerti dalam hatinya. Ini bukan pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu. Dulu, ketika dia melarikan diri dari pasar sekte karakteristik Dharma, dia pergi ke medan perang gunung pilar surga. Saat itu, dia melihat tanah hangus dan kekacauan. Sejauh matanya memandang, ada tulang-tulang putih di seluruh gunung. Saat itu, dia bahkan bertanya kepada Kutaoi sebagaimana adegan seperti itu bisa terbentuk. Apa yang muncul di depan mereka sekarang adalah versi langsung dari tayangan tersebut. Kis spiritual langit dan bumi di area yang luas tampaknya telah menerima perintah. Ketika kis spiritual di pusat ledakan tempat leluhur Tuan Eter ke-9 berada berfluktuasi dengan hebat, ia merespons dan berubah. Seolah-olah atribut seluruh langit dan bumi telah berubah pada saat itu, menjadi atribut bumi. Esensi bumi tampaknya memiliki Tuan, dan tidak lagi berada di bawah kendali orang lain. Menakutkan. Sangat menakutkan. Pada saat ini, Zhang Fan akhirnya memiliki pemahaman intuitif tentang apa itu leluhur tahap Yuanying. Dia tidak menyadarinya saat bersama Kutao. Namun sekarang, seorang kultifator tingkat atas di alam Yuanying akhir, yang setingkat dengannya, menunjukkan kekuatannya yang mengerikan di depannya. Baru saat itulah dia menyadari betapa kuatnya Kutao. Saat itu, Tao Isku jelas tidak lebih lemah dari orang ini. Jika mereka benar-benar bertarung, kemungkinan besar dia akan menang. Setidaknya, pengetahuan dan pengalamannya jauh melampaui leluhur Neter ke-9. Ini bisa dilihat dari masalah harta karun kehidupan. Setelah melirik lagi, Zhang Fan tiba-tiba menarik kembali pandangannya dan duduk bersila di dahan pohon. Dia melipat tangannya membentuk bunga teratai dan meletakkannya di depan perutnya. Ki spiritual dilepaskan lalu ditarik kembali. Seketika, sebuah sosok muncul dan duduk bersila di hadapannya. Doppelganger pembentukan inti. Saat mereka menghirup dan mengembuskan napas, detak jantung dan napas mereka berangsur-angsur menjadi terkoordinasi. Pada saat yang sama, sinar cemerlang memancar keluar dari tubuh Zhang Fan. Cermin yin yang jatuh ke tangan kiri lukisan pedang segudang tergantung di atas kepalanya. Itu belum semuanya. Pada saat ini, napas Zhang Fan tampak mengikuti irama tertentu. Secara bertahap, seiring dengan irama napasnya, bintik-bintik api muncul dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, membentuk jubah api tembus pandang, jubah api yang mempesona. Didorong oleh kekuatan spiritual Zhang Fan, jubah api yang mempesona meluncur seperti air yang mengalir. Segera, bersama dengan hubungan antara tubuh asli dan doppelganger, jubah itu mengalir ke tubuh doppelganger formasi inti. Pada saat yang sama, jubah itu menyebar ke seluruh tubuh doppelganger, dan apinya menyala lebih kuat, seolah-olah dapat berubah menjadi cahaya dan menghilang kapan saja. Zhang Fan tengah mempersiapkan diri menghadapi saat kritis untuk melancarkan serangan habis-habisan. Langit dan bumi tidak akan pernah bisa berputar di sekitar satu orang. Dalam situasi di lapangan, serangan balik leluhur neter ke-9 secara alami tidak akan berhenti karena persiapan Zhang Fan. Saat Zhang Fan sedang bersiap, situasinya telah berubah drastis. Kehancuran, bumi, hebat. Kesembronoan dan pesona jahat dalam nada leluhur neter ke-9 telah hilang, hanya menyisakan perubahan-perubahan kehidupan, seperti temperamen asli bumi. Menanggapi suara itu, semua pasir kuning dan tanah tebal, cahaya kuning redup tiba-tiba mengembun, seolah-olah bumi benar-benar terjepit dan lempeng-lempeng bergerak. Kecepatannya tidak cepat, tetapi memiliki momentum seribu kati, dan tidak seorang pun di dunia dapat menahannya. Dental, dengung, dengung, dengung. Suara ledakan udara terus-menerus terdengar, tetapi itu adalah jejak terakhir radiasi gelombang kejut ledakan yang langsung disegel dan dimusnahkan di ruang kecil yang terdiri dari pasir kuning dan tanah tebal. Dalam sekejap mata, terjadi ledakan yang tak terhitung jumlahnya seperti ini. Segera setelah itu, seperti surutnya gelombang besar, pasir kuning dan tanah tebal yang seperti tirai, tetapi juga seperti selimut, menjadi tenang. Ia berfluktuasi perlahan dengan momentum yang besar dan berat, menekan semua yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Serangan Ling Feng Kiao yang hampir diambang kematian itu musnah tanpa jejak, seolah-olah tidak menimbulkan gelombang kecil. Paling banter, itu hanya bui putih kecil di laut, langsung lenyap tanpa jejak. Begitulah kelihatannya, tetapi kenyataannya belum tentu demikian. Avatar yang hanya memiliki 1% kekuatan leluhur nether ke-9 itu hanya berada di level master tahap pembentukan inti, dan tidak memiliki harta sihir yang biasa dimilikinya. Selain itu, dalam hal kekuatan absolut, mungkin tidak lebih tinggi dari Ling Feng Kiao, belum lagi Ling Feng Kiao sudah berjuang dengan mempertaruhkan nyawanya. Meskipun ia mengandalkan kesadaran leluhur jiwa baru lahir untuk mengerahkan setiap kekuatan pada avatar itu secara ekstrim, selalu ada batasnya. Ketika kekuatan mencapai tingkat tertentu, seluruh alam kesadaran dan seterusnya tidak akan berpengaruh. Pada saat ini, kebetulan itulah titik kritisnya. Meskipun leluhur nether ke-9 telah menghadapi serangan putus asa Ling Feng Kiao, dan karena serangan ini, Ling Feng Kiao dapat dikatakan lumpuh, jadi tidak mungkin dia akan membawa masalah lagi kepada leluhur nether ke-9. Namun, situasinya tidak optimis, dan bahkan dapat dikatakan sedikit memalukan. Ketika asap menghilang dan debu mengendap, yang muncul di tengah halaman, yang juga merupakan pusat dari semua serangan sebelumnya, bukan lagi sosok leluhur nether ke-9. Hanya ada kait bulan kuning yang bergerak ke atas dan ke bawah, dan tekanan samar turun. Jelaslah bahwa pada saat itu, ketika kekuatan serangan berada pada titik terkuatnya, leluhur nether ke-9 tidak memiliki keraguan. Dia telah mengembalikan avatar kekait bulan, dan kemudian menggunakan ledakan tubuh ki spiritual avatar untuk langsung memusnahkan serangan Ling Feng Kiao. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita, pria itu feminin dan wanita itu kuat. Mereka adalah Tuan Sui dan Nenek Sui. Sebelum dia selesai bicara, sebuah mata angin berbentuk oval seperti pusaran air tiba-tiba terbang keluar, tiba-tiba menekan bagian tengah halaman, lalu meledak. Mata angin yang awalnya hanya berukuran 10 kaki, langsung melebar 100 kali lipat, hampir menutupi seluruh halaman. Kait bulan juga disertakan dan berada di bagian tengah. Angin di luar semakin kencang, dan kijahat hitam yang mengerikan dan ganas menyebar, menghancurkan segalanya. Tanah, yang telah dilucuti dari semua rumput dan tanaman, langsung rusak parah. Kemanapun kijahat hitam lewat, retakan halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, seperti mulut kecil bayi yang menangis minta makan. Dalam dan gelap, hawa dingin samar merembes keluar. Kekuatan kijahat hitam dapat terlihat jelas. Itu hanya akibatnya saja, dan itu tidak bisa dihitung sebagai kekuatan sebenarnya dari kijahat hitam. Di tengah mata angin, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terbagi ke arah yang tak terhitung jumlahnya, menarik kait bulan pada saat yang sama. Seolah-olah mereka ingin meminjam kekuatan angin untuk menyapu semuanya, dan segera menghancurkannya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Mendesah. Sayang sekali. Baik Zhang Fan maupun Kutao, mereka berdua berharap kemenangan terakhir akan berada di pihak Tuan Sui dan Nenek Sui. Meskipun mereka juga tidak mudah dihadapi, setidaknya mereka lebih baik daripada monster tua jiwa baru lahir yang tidak pernah tahu berapa banyak kartu truf yang mereka miliki, bukan? Sayangnya, usaha mereka ditakdirkan sia-sia. Zhang Fan dan Tao Isku telah mengenali bahan kait bulan. Itu adalah pecahan manik roh bumi. Benda spiritual seperti itu, bagaimana bisa dihancurkan dengan mudah. Hampir mustahil untuk menghancurkannya tanpa menggunakan kekuatan dari dalam. Terlebih lagi, pecahan ini jelas telah disempurnakan oleh leluhur Tuan Neter ke-9. Bahkan jika itu bukan harta karun sihir yang terikat dengan kehidupan, itu pasti telah terus-menerus dipelihara oleh Yuan Qi dalam tubuh. Pada saat ini, kekuatannya tidak ditunjukkan, tetapi kekokohannya jelas di luar imajinasi Tuan Sui dan Nene Sui. Daripada menggunakan kekuatan eksternal untuk menghancurkannya, lebih baik menggilingnya perlahan-lahan, dan menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri sebelum menyegelnya. Jika pada waktu biasa, mustahil bagi Tuan Sui dan Nene Sui untuk memikirkan hal ini. Namun, nama seseorang bagaikan bayangan pohon. Kekuatan pencegah yang mengerikan dari monster Tuan Naschen Sol, sikapnya yang mengesankan yang menang karena menunjukkan kekuatan, dan kata-katanya yang merendahkan semuanya memberi mereka ilusi bahwa cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan mengerahkan seluruh kekuatan dan meletus dengan kekuatan terkuat dalam sekejap. Dengan cara ini, mereka akan jatuh ke dalam perangkap leluhur tua Neter ke-9. Hahaha, Junior adalah Junior. Biarkan leluhur tua memberimu pelajaran. Leluhur tua Neter ke-9 tampaknya tidak terpengaruh sama sekali, dan suaranya terdengar santai. Tepat saat suaranya keluar, kait bulan tiba-tiba bergetar. Getaran ini seperti napas dalam terakhir dari raksasa lumpur sebelum ditarik keluar dari bumi. Yang mengikutinya dari dekat adalah kekuatan besar yang sangat menakutkan. Ledakan. Suara gemuruh, ledakan, seolah-olah dunia akan kiamat, tiba-tiba meletus. Seluruh gunung tiba-tiba bergetar, seolah-olah tidak dapat menahan tekanan yang sangat besar. Batu-batu gunung yang bergulung dan tanah yang bergetar adalah rangan gunung itu sendiri. Haha, meledak. Di tengah suara ledakan itu, tawa liar leluhur Tuan Eter ke-9 hampir tenggelam. Namun, meskipun kesombongan di dalam tidak terlihat, itu masih jelas tertinggal di hati setiap orang. Benda yang meledak itu tak lain adalah harta karun ajaib terikat kehidupan yang telah disempurnakan bersama oleh Tuan Sui dan Nenek Sui, dua master tahap pembentukan inti, selama lebih dari 100 tahun, mata angin iblis hitam. U. Langit dipenuhi hujan darah, dan sosok-sosok itu terlempar. 350. U. Langit dipenuhi bayangan darah, seorang pria dan seorang wanita terlempar. Telapak tangan mereka yang terkepal erat terpisah satu sama lain. Hem. Terdengar suara mendengus dingin. Kemudian, sejumlah besar energi spiritual berkumpul dan membentuk bayangan leluhur Neter ke-9 di atas kait bulan. Ia pulih dalam sekejap seolah-olah ia tidak terluka. Apakah ini mungkin? Membubarkan tubuhnya, menggunakan kekuatan harta karun, memanifestasikan sejumlah besar energi spiritual, dan meledakan harta karun itu dengan kekuatan besar. Tidak peduli yang mana, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh Grandmaster Formasi Inti. Bagaimana mungkin dia tidak terpengaruh? Dengan sekali pandang, orang bisa melihat apa yang sedang terjadi. Tubuh leluhur Tuan Neter ke-9, yang telah memadat hingga menjadi tubuh fisik, kini tampak kabur dan tembus pandang. Melalui tubuhnya, orang bahkan dapat melihat ekspresi suram Suening Bing yang tidak jauh di belakangnya. Dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Melihat ini, Zhang Fan, yang telah bersiap dan memperhatikan situasi, matanya berbinar. Harapan untuk menyelamatkan kuali perunggu itu semakin besar. Jika tubuh asliku tidak diseret ke jurang oleh orang-orang tua dari kota laut luas itu, aku bisa saja membunuhmu dengan satu jari. Beraninya kau melawan, sungguh lelucon. Leluhur Neter ke-9 jelas tidak puas dengan pertempuran sebelumnya. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Cahaya kuning menyala dan berubah menjadi pasir kuning yang menutupi langit. Itu melilit kabut darah yang dimuntahkan Tuan Sui dan Nenek Sui dan melemparkan mereka ke tanah. Apa yang dia katakan bukanlah suatu kesombongan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengkritiknya. Sekarang, dengan kekuatan yang sama, dia bisa melawan satu lawan tiga dan mengalahkan tiga Grandmaster formasi inti hingga setengah mati. Jika dia dalam kondisi sempurna, itu tidak akan lebih sulit daripada membunuh seekor semut. Kata-katanya juga menjawab salah satu pertanyaan Zhang Fan. Sebelumnya, dia ragu. Karena dia perlu memurnikan harta karunnya, mengapa dia tidak datang dengan tubuh aslinya. Jika memang begitu, Zhang Fan tidak akan bisa memancing di perairan yang bermasalah seperti yang dilakukannya sekarang. Bahkan jika dia bersembunyi dalam kegelapan, dia pasti akan merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, efek isolasi sarang burung gagak tidak pernah digunakan di depan leluhur tahap Yuan Jing yang sebenarnya. Siapa yang tahu apakah mereka punya cara untuk melihatnya? Sekarang setelah dia mengatakannya, dia tiba-tiba menyadarinya. Lupakan. Aku, leluhurmu, akan berbelas kasih dan membebaskanmu. Sebelum dia selesai berbicara, leluhur Tuan Inneter melangkah maju dan muncul di depan Nenek Sui dalam sekejap seolah-olah tanah telah menyusut hingga satu inci. Kemudian, dia menekan telapak tangannya ke bawah dari jauh. Wanita tua, jangan, mengisap. Melihat ini, Duque Sui terkejut dan nyaris tidak bisa berdiri. Dia baru saja menggunakan sedikit energi spiritual ketika dia memuntahkan setegup darah lagi. Di bawah tatapannya, telapak tangan leluhur Neter ke-9 menekan kepala Nenek Sui dengan kuat. Tanpa ketegangan apapun, tubuh Nenek Sui hampir seketika berubah menjadi tumpukan lumpur, menutupi tanah. Tidak ada darah yang menetes, tidak ada teriakan melengking, dan tidak ada sedikitpun asap dan api. Dengan satu pukulan telapak tangan, semuanya kembali menjadi debu, dan di tengah kekejaman itu, sebenarnya ada jejak keindahan yang berbeda. Gerakannya tidak berhenti. Di tempat Nenek Sui dimakamkan, bayangan leluhur Tuan Neter ke-9 masih ada di sana. Salah satu telapak tangannya telah menekan kepala Nenek Sui. Dua kolam lumpur perlahan mengalir dan bertemu di tanah. Bunga teratai kembar dan kayu penghubung. Mereka bertarung dalam hidup dan bersatu dalam kematian. Mereka seharusnya tidak menyesal. Orang macam apa leluhur Tuan Neter ke-9 itu? Dengan kepribadiannya, dia telah membunuh banyak orang dalam hidupnya. Dia bahkan tidak menoleh sedikitpun dan tiba-tiba muncul di hadapan Ling Feng Xiao. Ling Feng Xiao nyaris tak mengangkat lengannya. Melihat sosok leluhur Tuan Neter ke-9, dia tidak hanya tidak takut, dia tertawa terbahak-bahak. Darah bercampur air liur menetes dari mulutnya, membasahi sebagian besar tanah. Monster tua, kau hanya memunguti sepatu rusak yang kutinggalkan. Bagaimana, wanita jalang yang tidak kuinginkan ini melayanimu dengan baik, kan? Hahaha. Ling Feng Xiao tahu bahwa dia pasti akan mati, jadi dia tidak repot-repot memohon belas kasihan. Dia hanya berharap dapat menusuk duri di hati leluhur Tuan Neter dan memberi Suen Ning Bing masalah, yang dapat dianggap sebagai pelampiasan amarahnya. Tepat saat wajah Suen Ning Bing tiba-tiba memucat dan dia hampir pingsan, leluhur Tuan Neter ke-9 mencibir dan menggoda, teruslah bicara. Mengapa kamu tidak berbicara lagi? Apakah kamu kehabisan tenaga? Kamu tidak tahu, aku paling suka bermain dengan wanita milik orang lain. Semakin aku mengembangkan mereka, semakin aku menyukainya. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Haha, aku akan membiarkanmu mati dengan cara yang sedikit lebih menyakitkan. Mendengar perkataan Ling Feng Xiao, leluhur Tuan Neter ke-9 tidak merasa malu. Sebaliknya, dia merasa bangga. Dia tertawa terbahak-bahak dan perlahan mengulurkan telapak tangannya, seolah-olah dia mengagumi ekspresi Ling Feng Xiao. Anda, Ling Feng Xiao bahkan tidak bisa memenuhi keinginan terkecil untuk memprovokasi pihak lain. Dia benar-benar tidak bisa mati dengan tenang. Di bawah tangan leluhur Neter ke-9, Ling Feng Xiao, yang sudah hampir setengah mati, tentu saja tidak dapat melawan. Dia hanya bisa kembali diam dengan hati yang penuh kengganan. Si cantik kecil, kemarilah. Kau sudah menunda kedatangan tiga junior. Jangan merusak suasana hatimu. Sambil berbicara, leluhur Tuan Neter ke-9 melambaikan tangan ke arah Suen Ning Bing. Pada saat yang sama, dengan lambayan tangannya, semua barang milik tiga master formasi inti dikumpulkan olehnya. Melihat Suen Ning Bing benar-benar menundukkan kepalanya dan berjalan mendekat dengan patuh, wajah Zhang Fan tak kuasa menahan ekspresi aneh. Apakah saya ingin melihat adegan erotis secara langsung? Bukankah ini sedikit terlalu menarik? Namun, monster Tuan Neter ke-9 kini memiliki tubuh yang penuh energi spiritual. Apa yang harus kulakukan? Apakah saya menggunakan tangan saya? Semakin dia memikirkannya, ekspresi Zhang Fan semakin aneh. Dalam benaknya, pendetaku tertawa terbahak-bahak hingga dia terjatuh. Dia terus mengulang kalimat, apakah aku menggunakan tanganku? Suaranya tersendat, memperlihatkan kesengsaraannya. Zhang Fan sedang berpikir apakah akan membunuh dua burung dengan satu batu saat mereka sedang bersenang-senang, atau untuk melihat lebih dekat. Tanpa diduga, dalam sekejap, situasi di bawah pohon berubah lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Fan awalnya bertekad untuk menghajar bebek mandarin liar. Ia tidak menyangka yang akan ia lihat bukan bebek mandarin liar, melainkan janda hitam. Tubuh menawan itu begitu lembut hingga tampak tanpa tulang. Pakaian muslin hitam itu begitu tipis hingga hampir tidak berbobot. Tubuh harum itu perlahan melunak dan bersandar ke dada leluhur tua Neter ke-9. Yang terjadi selanjutnya adalah pertempuran, di mana salah satu dari mereka akan maju dan yang lainnya akan mundur. Tanpa diduga, sebelum Zhang Fan siap, warna merah muda yang menawan itu langsung berubah menjadi merah darah yang menyilaukan. Bam! Es hitam yang dahsyat itu tiba-tiba meledak, seolah-olah dua gunung es saling bertabrakan dengan hebat, menyebabkan pecahan es yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar. Pecahan-pecahan es hitam ini semuanya bersudut dan bersinar ke segala arah. Mereka seperti pisau tajam, dan jika mereka mengenai tubuh dari depan, itu akan menyebabkan tidak kurang dari seribu luka. Saat ini, leluhur tua netter ke sembilan jelas tidak dalam kondisi yang baik. Bagaimanapun, dia masih avatar monster tua tahap jiwa baru lahir-akhir, tetapi dia bahkan tidak bisa memadatkan tubuh. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatan avatar dan moonhook hampir habis. Jika dia dipotong-potong oleh es hitam lagi, dia mungkin tidak akan bisa memadatkannya lagi. Bahkan sulit untuk mengatakan apakah dia akan bisa menyimpan avatar ke dalam moonhook untuk melarikan diri. Waktu serangan Sue Ningbing bisa dikatakan sempurna. Serangan itu terhenti pada saat leluhur tua netter ke sembilan sedang dalam kondisi terlemahnya. Jika dia diberi waktu satu jam lagi, dia mungkin benar-benar bisa mengatur napasnya. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api. Tepat ketika Zhang Fan mengangkat alisnya, dan sebelum dia bisa mengerti mengapa Sue Ningbing melakukan ini, leluhur tua netter ke sembilan telah memberikan tanggapan. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli top yang telah melalui ratusan pertempuran dan mencapai tahap jiwa baru lahir sebagai seorang kultifator nakal. Bahkan avatar kecil pun tidak akan mudah jatuh. Hampir pada saat es hitam itu meledak, wajahnya bahkan tidak sempat menunjukkan keterkejutan, dan tubuhnya sudah bergerak. Dengan hentakan kakinya, cahaya kuning menyala, dan seluruh tubuhnya langsung tenggelam ke tanah. Kemudian, seperti naga bumi, awan asap tiba-tiba mengepul dari tanah. Di ujung asap, cahaya kuning bersinar terang, dan sosok leluhur tua netter ke sembilan muncul kembali. Bagus, bagus, aku benar-benar tidak menyangka seorang jalang sepertimu punya keberanian seperti itu. Leluhur telah meremehkanmu. Anehnya, leluhur tua netter ke sembilan tidak menunjukkan ekspresi terkejut atau marah. Dia masih acu-ta'acu, dan kesombongannya tidak berkurang. Zhang Fan melihat ke bawah dari atas, dan melihat bahu leluhur tua netter ke sembilan samar-samar transparan, dan beberapa bongkahan es hitam tersangkut di dalamnya. Mereka mencair dengan cepat, seolah-olah terkikis oleh esensi elemen bumi yang melimpah di tubuhnya, dan menghilang dalam sekejap. Hahaha! Monster tua netter ke sembilan, menurutmu mengapa aku datang kepadamu? Wajah Suen Ningbing penuh kegilaan, dan rambutnya bertebaran di langit, menutupi separuh wajahnya. Dia tampak seperti hantu wanita, dan tidak ada sedikitpun jejak penampilannya yang dingin dan elegan seperti saat mereka pertama kali bertemu. Pertama-tama, aku ingin meminjam tanganmu untuk membunuh orang yang tidak berperasaan ini. Dia mencuri cinta untuk mencari Dao, hanya agar bisa berumur panjang. Aku tidak akan membiarkan dia berumur lebih dari hari ini. Kedua, aku ingin harta karun itu. Selama aku bisa membunuhmu, semuanya akan menjadi milikku, milikku. Tubuh Suen Ningbing yang halus bergetar, dan gelombang kekuatan spiritual meledak. Bunga-bunga es yang memenuhi langit muncul kembali, dan menari-nari di sekujur tubuhnya, seolah-olah mereka adalah peri hitam yang sedang bermain nakal. Tanpa sepengetahuannya, telah ada teratai tinta di tangannya. Teratai tinta hitam berkilau dan tembus pandang, memancarkan hawa dingin yang menyesakkan. Kelopak bunganya tidak diam, tetapi terus mekar. Semakin banyak mereka mekar, semakin kuat hawa dinginnya. Pada akhirnya, bahkan tidak perlu menggunakan energi roh. Hawa dingin yang hampir tak berujung secara otomatis mengembun menjadi es hitam di sekitar teratai tinta hitam. Ini jelas merupakan harta karun pribadi Suen Ningbing. Di antara keempat master formasi inti, dia adalah satu-satunya yang belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan harta karun. Apakah kamu tidak takut kalau aku, leluhurmu, akan datang dan membunuhmu? Leluhur tua nether ke-9 sama sekali tidak gugup, dan tampak seperti sedang berjalan-jalan di taman. Seolah-olah dia masih tidak peduli dengan master formasi inti dalam kondisinya saat ini. Monster tua nether ke-9, apakah kau pikir aku tidak menyelidiki dengan jelas? Untuk hari ini, aku telah mempersiapkan diri selama seratus tahun. Seratus tahun. Kamu pergi menjelajahi jurang laut luas, dan tanpa beberapa dekade, mustahil bagimu untuk kembali. Meskipun aku tidak tahu mengapa kalian para monster tua pergi, tetapi dari fakta bahwa kalian mengirim avatar yang lemah ke sini, aku tahu itu bukan masalah kecil. Aku tidak percaya kalian bersedia menyerahkan segalanya untuk mengejarku. Saat kau kabur, aku sudah lama menghilang. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Menjelang akhir, Suwe Ningbing menjadi semakin bangga. Dia tidak menyembunyikan tawanya yang menggetarkan langit, dan kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak. Saat dia berbicara, teratai tinta di tangannya mekar sepenuhnya, dan aura yang mengerikan siap dilepaskan. Wanita bodoh! Leluhur tua neter ke-9 menggelengkan kepalanya, kau benar! Aku, leluhurmu, tidak mampu membebaskan diriku. Tidak hanya sekarang, tetapi selama 50 tahun ke depan, leluhurmu akan terseret ke dalam jurang samudera. Lalu kenapa? Apakah menurutmu aku tidak siap? Anda! Wajah Suwe Ningbing baru saja menunjukkan ekspresi mengejek, tetapi itu bahkan tidak berlangsung selama seperseribu detik sebelum tiba-tiba membeku. Seketika, itu berubah menjadi ekspresi terkejut, diikuti oleh rasa sakit yang tak tertahankan, seolah-olah sesuatu yang buruk telah terjadi pada tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Kapan kamu melakukan ini? Suwe Ningbing memegangi perutnya dan membungkuk. Dari kelihatannya, perutnya seperti ditinju. Sakitnya luar biasa, dan dia bertanya dengan susah payah. Kapan? Tentu saja saat kami sedang bersenang-senang, haha. Leluhur tua neter ke-9 mencibir dan perlahan berbalik, tidak menatap Suwe Ningbing lagi. Zhang Fan, yang berada di pohon kuno, menyaksikan semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki pemahaman baru tentang Suwe Ningbing dan leluhur tua neter ke-9. Balas dendam seorang wanita sungguh mengerikan. Bertahan selama 100 tahun, mengorbankan segalanya, dan pada akhirnya, cinta berubah menjadi kegilaan. Sungguh tak terbayangkan. Bukan hanya itu saja, kuncinya adalah leluhur tua neter ke-9. Sebelumnya, dalam benaknya, monster tua itu selalu meninggalkan kesan sebagai sosok yang sombong, berkuasa, tidak bermoral, dan beruntung. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia juga memiliki sisi yang sangat berhati-hati dan teliti. Saya tidak bisa meremehkannya. Bagaimana mungkin seseorang yang dapat melangkah jauh di jalur kultivasi bisa menjadi biasa-biasa saja. Belum lagi leluhur neter ke-9 adalah seseorang yang berdiri di puncak seluruh dunia kultivasi. Tak satu pun dari mereka yang sederhana. Jika seseorang menilai mereka berdasarkan penampilan mereka, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Sama seperti Suwe Ningbing saat ini. Bercak kuning perlahan menyebar dari perutnya. Dalam sekejap, bercak itu telah menutupi seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa lagi meluruskan tubuhnya yang setengah bungkuk. Rasa sakit yang tak berujung terpatri di wajahnya. Pada saat ini, warna kuning berangsur-angsur mengembun dan memadat di sekujur tubuh Suwe Ningbing. Sekilas, dia tampak tidak berbeda dari patung yang terbuat dari tanah dan batu. Esensi bumi, padatkan batu tanah. Dimulai dari inti emasnya, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi tanah dan batu. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Suara Tauku terdengar dan berkomentar. Dia kemudian bertanya, Nak, giliranmu. Adapun apa yang harus dilakukan Zhang Fan, tidak perlu dikatakan lagi. Hanya dalam sekejap, nyawa Suwe Ningbing telah musnah sepenuhnya. Aura terakhir dari seorang Grandmaster Formasi Inti juga menghilang di gunung surgawi ini. Mengapa kamu harus melakukan ini? Leluhur Tuan Eter ke-9 menghela nafas dan berjalan ke sisi Suwe Ningbing. Dia mengambil teratai tinta dari tangannya dan mengulurkan telapak tangannya untuk membelai wajah Suwe Ningbing dengan lembut, seolah-olah dia sedang mengagumi harta yang tak tergantikan. Dia benar-benar berbeda dari beberapa saat yang lalu, ketika dia tanpa ragu mencoba membunuhnya. Sekarang, giliranku. Pada saat ini, Zhang Fan berdiri dan membalikkan telapak tangannya. Sebuah pil obat yang tidak mencolok jatuh ke telapak tangannya. Hem. Leluhur Tuan Eter ke-9 tiba-tiba menoleh dan melihat di atas pohon kuno itu, api merah kemasan membubung ke angkasa, seakan-akan hendak membakar langit. Lalu, angin kencang bertiup menerpa wajahnya dan suara siulan memecah udara. Terima kasih.